Mengikuti dengan cermat, gelombang kekuatan ilahi muncul, membawa aura pembunuh yang menakjubkan, menerkam ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melihat kekuatan suci yang melonjak dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Apa maksudmu? Kaisar Hong mengangkat alisnya. Qin Fei Yang menutup telinga, tangannya terkepal erat. Ledakan. Kekuatan suci itu, tanpa jeda, langsung meledak ke tubuh Qin Fei Yang, dan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menenggelamkannya. Kamu sebenarnya tidak melawan, apakah kamu meremehkan orang tua ini? Kaisar Hong segera berkata dengan marah. Ketika debu meredah, dia melihat Qin Fei Yang masih berdiri di tanah, tidak bergerak. Namun armor di tubuhnya telah hancur. Seluruh tubuhnya penuh luka yang mengejutkan, mengeluarkan darah tanpa henti. Jika bukan karena armor yang membantunya memblokir pemboman kekuatan suci, dia pasti sudah mati sekarang. Mukanya, itu juga berlumuran darah. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya saat ini. Itu adalah tindakan mencelah diri sendiri. Dia menundukkan kepalanya, dan tangannya yang terkepal juga mengeluarkan darah. Namun luka-luka ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya saat ini. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menatap Kaisar Hong, dan berkata, Aku tidak melawan, bukan karena aku meremehkanmu. Lalu mengapa? Kaisar Hong berkata dengan marah. Sebenarnya, aku selalu berfantasi tentangmu. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar akan membunuh saya. Hasilnya jelas, itu angan-angan saya. Jika bukan karena armornya, aku akan terbaring di tanah sekarang. Kau lah yang menguburnya dengan tanganmu sendiri, rasa hormat terakhirku padamu. Kau juga lah yang secara pribadi menghancurkan harapan terakhirku yang tersisa. Kin Fe yang bergumam. Suaranya sangat kecil. Daripada mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengan Kaisar Hong, lebih baik mengatakan bahwa dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Kaisar Hong mencibir, Kalau begitu, apakah kamu patah hati sekarang? Patah hati. Sedikit. Tapi lebih dari itu, aku patah hati. Kin Fe yang menghela nafas. Kaisar Hong berteriak dengan marah, Saya tidak peduli apakah Anda patah hati atau tidak. Segera serahkan pedang agung surgawi. Kamu masih menginginkan pedang agung surgawi sekarang? Sudut mulut Kin Fe yang perlahan melengkung. Dia mengerutkan bibirnya dan membentuk senyuman mengejek dan berkata, Kamu sebaiknya memikirkan bagaimana kamu akan menahan amarahku terlebih dahulu. Tanpa bantuan roh ular itu, siapa kamu? Kaisar Hong berkata dengan nada menghina. Baiklah. Kalau begitu, mari selesaikan dendam antara kamu dan aku di jalan musuh dan musuh. Formula pertempuran, aktifkan. Kin Fe yang tiba-tiba meraung. Rambut dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Niat bertarung yang mengerikan meraung, mengguncang awan. Dentang. Dia langsung mengeluarkan kastil kuno, kakinya menginjak karakter Walt, bergegas ke langit, menyerang Kaisar Hong. Sungguh memalukan. Kaisar Hong meraung. Segel persegi emas muncul di langit. Segel persegi itu bisa sebesar telapak tangan, seolah-olah terbuat dari emas. Ada ukiran naga emas bercakar lima di bagian bawah. Itu terlihat seperti aslinya dan memancarkan kekuatan naga yang menakjubkan. Ini adalah segel naga emas. Orang tua ini menciptakannya berdasarkan segel naga ilahi. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan pengertian. Tangan tua Kaisar Hong tiba-tiba melambai. Segel naga emas membubung ke langit. Dalam sekejap, itu seperti gunung besar, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu meledak ke arah Kin Fe yang. Mata Kin Fe yang bersinar seperti kilat. Mengangkat tangannya, dia melemparkannya keluar dari kastil kuno. Diiringi suara gemuruh yang keras, kastil kuno dan segel naga emas bertabrakan dengan keras. Segel naga emas segera hancur. Biasa saja. Kin Fe yang tersenyum menghina. Dia merebut kastil kuno dan terus menyerang Kaisar Hong. Seni ilahi telah rusak. Kaisar Hong langsung memuntahkan setegup darah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Kin Fe yang. Saya benar-benar tidak menyangka kastil kuno akan sekuat ini. Masih banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Sedikit niat membunuh melintas di mata Kin Fe yang. Kastil kuno itu tanpa ampun menghantam Kaisar Hong. Kaisar Hong tertawa dan berkata, dunia ini tidak dapat diprediksi. Memang ada banyak hal yang Anda dan saya tidak dapat bayangkan. N. Kenapa kamu masih tertawa? Kin Fe yang terkejut. Tidak baik. Krisis fatal datang dari belakang. Tubuh dan pikiran Kin Fe yang menegang, dan dia ingin memasuki kastil kuno tanpa ragu-ragu. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Sebuah kekuatan besar meledak di punggungnya. Dia segera memuntahkan setegup darah, menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul. Dan saat ini, ada satu orang lagi selain Kaisar Hong. Itu juga seorang lelaki tua. Auranya setara dengan Kaisar Hong. Kin Fe yang bangun dengan susah payah. Tulang punggungnya patah, dan organ dalamnya juga terluka parah. Namun, vitalitas pohon cedar membantunya memperbaiki luka-lukanya. Terakhir kali. Untuk membantunya, pohon cedar hampir kehabisan vitalitasnya. Tetapi setelah masa penyembuhan ini, vitalitas pohon cedar telah pulih. Tentu saja. Dalam menghadapi serangan diam-diam yang tiba-tiba, dia mampu bertahan tidak hanya dengan mengandalkan pohon cedar, tetapi juga karakter pertempuran Secret Art. Melihat Kin Fe yang masih bisa bangun, ekspresi Kaisar Hong agak terkejut, dan berkata, kamu belum mati meski seperti ini, kamu benar-benar beruntung. Itu benar. Aku tidak bisa mati, apakah kamu sedang terburu-buru? Kin Fe yang tertawa mengejek, bangkit dan melihat ke atas. Pada saat itu, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa, wajahnya langsung dipenuhi kebingungan. Orang tua di samping Kaisar Hong, apakah itu tinggi badan, bentuk tubuh, atau mungkin kultivasi, persis sama dengan Kaisar Hong. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah lelaki tua itu memiliki rambut di kepala berdarah, dan matanya juga merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura permusuhan yang menakjubkan. Dia terlalu akrab dengan permusuhan semacam ini. Itu adalah iblis batin. Kamu sebenarnya. Kin Fe yang memandang Kaisar Hong, menelan ludahnya, dan berkata dengan kaget, kamu sebenarnya juga memiliki iblis batin. Itu benar. Orang tua ini juga memiliki iblis batin. Dia adalah iblis batin orang tua ini. Tapi dia berbeda dari iblis batinmu. Kata Kaisar Hong. Apa bedanya? Kin Fe yang mengerutkan kening. Kaisar Hong berkata, dia sudah menjadi orang yang mandiri, dengan darah dan daging. Daging dan darah. Kin Fe yang dikejutkan oleh Kaisar Iblis Batin Hong. Kaisar Iblis Batin Hong memandang Kin Fe yang dan tertawa, kamu adalah cicitnya, dan juga cicitku. Apakah kamu puas dengan hadiah ucapan selamat ini? Puas, sangat puas. Kin Fe yang melangkah ke langit selangkah demi selangkah, auranya menjadi semakin menakutkan. Penguasa ini, Kaisar Hong, iblis batin ini, memang telah menjadi orang yang mandiri. Dengan kata lain, mereka sekarang adalah dua dewa perang. Kamu harus berhati-hati. Suara Iblis Batin tiba-tiba terdengar di benak Kin Fe yang. Kin Fe yang berpikir, Iblis Batin dapat memadatkan daging dan darah. Ya. Saat kamu menerobos dewa perang, aku juga bisa memadatkan daging dan darah, tapi aku harus melalui baptisan kesengsaraan surgawi. Kata Iblis Batin. Jadi begitu. Gumam Kin Fe yang. Lupakan saja, biarkan aku keluar dan bertarung bersamamu. Setelah mengatakan itu, Iblis Batin segera muncul di samping Kin Fe yang. Ya. Melihat Iblis Batin Kin Fe yang juga muncul, jejak keterkejutan muncul di wajah Kaisar Hong, dan berkata, karena ada dua Iblis Batin, maka mari kita lawan penguasa ini, Iblis Batin melawan penguasa ini. Dengan itu, Kaisar Iblis Batin Hong segera menyerang Iblis Batin Kin Fe yang. Aku akan menemanimu sampai akhir. Penguasa ini, berikan aku kastil kuno. Iblis Batin merebut kastil kuno dari tangan Kin Fe yang dan menyerang Kaisar Iblis Batin Hong tanpa mundur. Ledakan. Keduanya bertemu dalam sekejap. Meskipun Kaisar Iblis Batin Hong memiliki budidaya dewa perang, Iblis Batin Kin Fe yang juga memiliki kastil kuno, dan secara keseluruhan, dia masih menekan Kaisar Iblis Batin Hong. Mari kita mulai. Tanpa kastil kuno sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan orang tua ini. Kaisar Hong memandang Kin Fe yang, niat membunuh melonjak di mata lamanya. Kalau begitu, ayo kita coba. Tanpa kastil kuno, dia memang bukan lawan Kaisar Hong, tapi dia pasti tidak akan mundur. Dentang. Dia mengeluarkan Divine Phoenix Blade dan menghadapi Kaisar Hong. Kaisar Hong mengalihkan pandangannya ke arah pedang ilahi Phoenix dan berkata dengan terkejut, lumayan, artefak ilahi ini bisa bersaing dengan pedang agung surgawi. Namun, jika kamu berpikir bahwa dengan mengandalkannya, kamu dapat mengalahkan orang tua ini, maka kamu salah besar. Kaisar Hong melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi meraung, menyapu langit dan bumi, menghancurkan kehampaan. Memotong. Kin Fe yang meraung, tiga jenis kekuatan dewa palsu mengalir deras ke dalam Divine Phoenix Blade, dan kekuatan Divine Phoenix Blade melonjak. Dia mengangkat Divine Phoenix Blade tinggi-tinggi dan menebasnya. Cahaya pedang demi cahaya pedang menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Kekuatan ilahi hancur sedikit demi sedikit. Divine Phoenix Blade juga bergetar hebat, tangan Kin Fe yang hampir tidak bisa menahannya, jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya retak, dan darah mengalir. Bisa dibayangkan, betapa besarnya kekuatan tabrakan antara kekuatan suci dan pedang Phoenix ilahi. Akhirnya, Kin Fe yang memuntahkan seteguk darah dan terbang secara horizontal. Kaisar Hong melambaikan tangannya, dan kekuatan suci yang menakutkan itu mengalir menuju Kin Fe yang seperti longsoran salju. Saya tidak percaya bahwa saya, yang memiliki seni dewa yang menantang surga, masih bukan lawan Anda. Kin Fe yang merasa tidak nyaman, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Cahaya keemasan meledak, menenggelamkan langit, dan bertabrakan dengan kekuatan suci. Kembali. Ledakan. Keduanya berada di jalan buntu sejenak, dan kekuatan ilahi itu tiba-tiba berputar di udara, menenggelamkan Kaisar Hong yang lengah. Ah. Petik 2. Ceritan menyakitkan segera bergema di langit. Hem. Kin Fe yang tercengang. Itu benar-benar mencerminkan kekuatan ilahi. Benar saja, itu adalah seni dewa yang menantang surga. Dia mengambil keuntungan dari kemenangan untuk mengejar Divine Phoenix Blade dengan gila-gilaan pulih, dan menebas di udara. Astaga. Langsung. Cahaya pedang yang mengejutkan menembus langit, dan menebas kepala Kaisar Hong. Mengaum. Di saat hidup dan mati, Kaisar Hong mengaktifkan jiwa pertarungannya. Naga emas bercakar lima berlari keluar dari belakang, sangat kuat, dan langsung merobek cahaya pedangnya. Segera setelah, naga emas itu meraung di langit dan menerkam ke arah Kin Fe yang. Huh. Jiwa pertempuran belaka, dan kamu berani bersikap sombong di depanku. Kin Fe yang berteriak dengan marah, dan kembalinya muncul lagi. Mengaum. Ledakan. Cahaya keemasan dan cakar lima bertabrakan di langit, menemui jalan buntu. Kaisar Hong keluar dari cahaya keemasan, memandang Kin Fe yang, dan berkata, kekuatanmu benar-benar mengejutkan orang tua ini. Seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah. Setelah itu, tangannya dengan cepat membentuk segel, segel naga emas muncul, dan kekuatan ilahi bergulir, menekan Kin Fe yang. Terkejut sekarang. Kalau begitu tunggu, jangan takut. Kin Fe yang tersenyum sinis. Di sampingnya, satu persatu, Kin Fe yang terus muncul. Tiga ribu inkarnasi. Dalam sekejap, seratus inkarnasi muncul, dan meraung serempak kembali, bunuh. Seratus inkarnasi, mengaktifkan kembalinya pada saat yang sama, pemandangan macam apa ini. Cahaya keemasan menerangi langit, seperti lautan emas, bergulung menuju Kaisar Hong. Ledakan. Yang paling. Segel naga emas itu, tanpa perlawanan sedikit pun, langsung dipantulkan kembali. Ledakan. Segel naga emas juga meledak di tujuan, tubuh Kaisar Hong dalam sekejap, dan darah berceceran di langit. Seluruh tubuh Kaisar Hong dipenuhi daging dan darah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Cahaya keemasan itu seperti air pasang, tak terhentikan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Hong akhirnya mau tidak mau mengubah ekspresinya, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. 1722. Jadi bagaimana jika kamu menerobos ke alam dewa perang? Aku akan tetap membunuhmu. Rambut merah darah Kin Fe yang berkibar. Gelombang emas itu tidak dapat dihentikan. Jangan sombong. Auman naga emas. Kaisar Hong juga dipenuhi amarah. Dia sebenarnya dikalahkan di tangan seorang junior satu demi satu. Harga dirinya mendapat pukulan serius. Diiringi auman naga yang memekatkan telinga, seekor naga emas muncul entah dari mana. Panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, dan terus meneru ke arah langit. Gelombang suara yang tak terlihat menghancurkan kehampaan dan bumi, menerkam ke arah Kin Fe yang. Kin Fe yang terkejut. Jurus ini sepertinya mirip dengan jurus kedua dari seni rahasia naga ilahi, raungan naga ilahi. Gemuruh. Gelombang suara dan gelombang emas bertemu, dan langit berubah warna. Gelombang udara yang merusak, dengan keduanya sebagai pusatnya, membanjiri segala arah. Puluhan ribu mil jauhnya, semuanya terkena dampaknya. Apa yang telah terjadi? Satu demi satu, binatang buas naik ke udara, memandang ke langit di atas pintu masuk. Di antara binatang buas ini, ada banyak kaisar binatang buas. Bukankah itu Kin Fe yang? Sepertinya dia, penampilannya hampir persis sama dengan yang digambarkan Lord Guardian. Tunggu sebentar, lawannya sebenarnya adalah Dewa Perang tahap awal. Bocah manusia ini memang kuat, mampu bertarung sengit dengan Dewa Perang. Tidak heran bahkan Lord Guardian memanggilnya saudara laki-laki. Kelompok kaisar binatang terkejut. Haruskah kita pergi dan membantu? Tuan penjaga telah menginstruksikan bahwa jika Kin Fe yang ini menemui masalah, kita harus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Kata seorang kaisar binatang. Melihat situasi saat ini, sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan lihat. Ketika dia benar-benar bukan tandingannya, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Kata kaisar binatang lainnya. Engah. Di atas pintu masuk. Setelah kebuntuan beberapa saat, gelombang suara akhirnya tidak bisa menandingi seni Dewa yang menantang surga. Mereka semua berpindah pihak dan menerkam kaisar Hong. Kaisar Hong sekali lagi mengalami pukulan telak. Orang tua ini menolak menerima ini. Kaisar Hong sekarang agak bingung dan jengkel. Gemuruh. Patung Dewa Emas muncul di awan. Sosok dan penampilan patung itu sama persis dengan kaisar Hong. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sebenarnya menggunakan penampilanmu sendiri sebagai bentuk teknik Dewa. Apakah Anda ingin menjadi seperti nenek moyang Anda, meninggalkan warisan kuno untuk dikagumi dan disembak oleh orang-orang di dunia? Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu hanya akan mengalami keburukan selama sepuluh ribu tahun. Qin Feiyang mencibir. Hentikan omong kosongmu. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Kaisar Hong meraung. Patung Emas itu seperti gunung raksasa saat ia bergegas menuju Qin Feiyang. Kekuatan ilahi penghancur dunia menghancurkan kehampaan dan bumi. Ingin mengambil nyawaku. Sangat bagus. Beri dia rasa obatnya sendiri. Mata Qin Feiyang menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya ke udara. Seratus inkarnasi juga melambaikan tangan mereka. Formula pengembalian muncul sekali lagi. Cahaya keemasan yang menyilaukan membanjiri kehampaan. Gemuruh. Saat keduanya bertemu, suara yang memekakkan telinga segera meledak di dunia ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Binatang buas di sekitarnya tercengang. Dewa palsu sebenarnya mampu menekan Dewa Perang tingkat dasar. Di dunia, mungkin hanya ada anak ini. Setelah lebih dari sepuluh napas. Patung itu juga bukan tandingan return formula. Kaisar Hong sekali lagi terluka parah. Kedua lengannya hancur. Di tubuhnya terdapat dua atau tiga lubang berdarah, menembus dari depan ke belakang, dan darah mengalir seperti aliran. Sekarang, menurutmu apakah aku punya kemampuan untuk membunuhmu? Qin Feiyang berdiri dengan bangga. Seratus inkarnasi itu seperti pelangi, seolah-olah Dewa Perang telah turun ke dunia, menyebabkan banyak binatang buas gemetar ketakutan. Melihat Qin Feiyang saat ini, Kaisar Hong akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya, dan sedikit kepanikan muncul di mata lamanya. Melihat ini, Kaisar Iblis Batin Hong mengirimkan suaranya, Dewa, situasinya tidak baik, cepat mundur. Mundur. Apakah kamu tidak menyuruhku melarikan diri? Saya adalah putra Kaisar Qin, dan kakek buyut dari binatang kecil ini. Anda ingin saya melarikan diri di hadapannya? Jika ini menyebar di masa depan, bagaimana saya bisa menghadapi orang lain? Kaisar Hong berkata dengan marah. Jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati. Pilihanmu. Kaisar Iblis Batin Hong mendengus dingin. Mata Kaisar Hong muram. Qin Feiyang menatap Kaisar Hong dalam-dalam, dan menghela nafas, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku akan membiarkanmu mati di depan para leluhur, sebagai penghormatan terakhirku padamu. Ledakan. Kinaga ungu emas muncul. Satu demi satu patung muncul. Seratus inkarnasi, seratus patung. Termasuk Qin Feiyang sendiri, total ada seratus satu patung. Seratus satu patung, tergeletak di langit, cahaya ilahi ungu emasnya menerangi langit. Seluruh dunia diselimuti oleh aura Kaisar dan aura dewa yang menakutkan. Kaisar. Di bawah Kaisar Qin, semuanya adalah semut. Itu patung Qin Batian. Para bis emperor juga mengenali patung itu secara sekilas, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayah. Kaisar Hong memandangi seratus satu patung itu, hatinya dipenuhi rasa kagum. Ini adalah warisan nenek moyang yang sebenarnya. Kalau begitu segel naga emasmu, raungan naga emas, itu hanya penampakan saja. Terima kematianmu. Qin Feiyang berbicara, nadanya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang menghakimi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dentang. Seratus satu patung itu mengangkat pedangnya yang patah pada saat yang bersamaan, ketajamannya meledak dan menyapu ke segala arah. Menghadapi patung Kaisar Qin, Kaisar Hong gemetar, lupa melakukan serangan balik, bahkan lupa lari menyelamatkan nyawanya. Membunuh. Qin Feiyang meraung. Seratus satu patung dewa segera menyerang Kaisar Hong. Dari jauh, tampak seperti sekelompok prajurit dewa yang turun dari surga, mengancam dan menakutkan. Kaisar Iblis Batin Hong juga panik, mengabaikan Iblis Batin Qin Feiyang, dia bergegas menuju Kaisar Hong. Apakah kamu tidak sombong? Iblis Batin Qin Feiyang terkekeh, lalu membuang kastil kuno itu. Dengan keras, kastil kuno itu menghantam bagian belakang kepala Kaisar Iblis dalam Hong. Kaisar Iblis Batin Hong segera melolong menyedihkan, kepalanya hampir hancur, darah mengalir keluar. Namun, dia mengabaikannya dan terus berteleportasi, bergegas menuju Kaisar Hong. Iblis Batin tertawa sinis, merebut kastil kuno, dan mengejarnya. Melihat Kaisar Hong akan kehilangan nyawanya di bawah pedang patah dari seratus satu patung, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakang Qin Feiyang. Dan di tangannya, dia memegang belati yang menusuk tulang. Orang yang akan mati hari ini bukanlah Kaisar Hong, tapi kamu. Orang tua itu tersenyum sinis, dan belati itu tiba-tiba menusuk punggung Qin Feiyang, memasuki laut kinya. Laut ki Qin Feiyang hancur di tempat. Dengan hancurnya laut ki, seratus inkarnasi segera menghilang. Seratus satu patung tersebut juga hancur satu demi satu. En. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak hanya membuat Qin Feiyang dan Iblis Batin lengah, bahkan Kaisar Hong dan Iblis Batin tidak mengharapkannya sama sekali. Ketika mereka sadar kembali, mereka buru-buru menoleh. Itu kamu. Ekspresi Iblis Batin segera berubah. Kaisar Hong dan Iblis Batin, di sisi lain, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Orang tua itu melirik mereka berdua, lalu melihat ke arah Iblis Batin, Qin Feiyang, dan berkata, Benar, itu guru kerajaan. Benar. Orang yang tiba-tiba berlari untuk menyergap Qin Feiyang adalah guru kekaisaran saat ini. Setelah guru kekaisaran selesai berbicara, dia mengeluarkan belati di tangannya dan mendarat di depan Qin Feiyang. Dia meraih leher Qin Feiyang dan mencibir, kamu tidak menyangka, kan? Guru kerajaan juga ada di sini. Saya benar-benar tidak menduganya. Namun, kamu, seorang kaisar Hong, seorang guru istana, sebenarnya suka melakukan serangan diam-diam seperti ini. Sungguh menggelikan. Kata Qin Feiyang. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah banditnya. Prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Apa kamu tidak mengerti maksud ini? Pengajar istana mencibir, menoleh untuk melihat kaisar Hong, dan berkata, Tuan kaisar Hong, katakan padaku, bagaimana kamu ingin menghadapinya. Kaisar Hong memandang Qin Feiyang, wajahnya muram. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan mendarat di depan Qin Feiyang. Dengan mengangkat tangannya, dia menamparkan wajah Qin Feiyang dengan keras. Tamparan ini untuk mengajarimu bahwa kamu harus tahu bagaimana menjadi berbakti. Sementara dia berbicara, kaisar Hong menamparkan wajah Qin Feiyang lagi, dan berkata, Tamparan ini untuk orang tuamu, dasar binatang yang tidak manusiawi. Setelah menerima tamparan pertama, Qin Feiyang tidak bereaksi apapun. Tetapi, ketika kaisar Hong menyebut orang tuanya, dia langsung marah dan berteriak, diam. Orang yang harus tutup mulut adalah kamu. Tapi saat dia mengatakan itu, guru kekaisaran tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan sisa kata-katanya, Qin Feiyang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Hong menamparkan wajah Qin Feiyang lagi di tempat, dan berkata, Tamparan ini karena rasa tidak hormatmu kepada orang tua ini. Biar ku beritahu, klan Qin ku tidak akan pernah memiliki keturunan sepertimu. Qin Feiyang mengepalkan tinjunya rat-rat, kukunya menancap di dagingnya, dan darah mengalir keluar. Kaisar Hong memejamkan mata dan menghela napas panjang. Dia berbalik untuk mencari ke tempat lain dan berkata kepada guru istana, Atasi sesuai keinginanmu. Guru kekaisaran tersenyum sinis, menatap Qin Feiyang, dan berkata, Bajingan kecil, ini adalah akibat dari melawan kami. Di kehidupanmu selanjutnya, berhati-hatilah, jangan menyinggung orang yang tidak boleh kamu sakiti. Qin Feiyang menatap guru istana, matanya diam. Tatapan ini sebenarnya membuat guru kerajaan merasa takut. Dia segera menjadi marah karena terhina dan meraung, Pergilah ke neraka. Beraninya kamu. Tapi saat ini, diiringi dengan teriakan yang memekakkan telinga, seekor harimau hitam raksasa dengan tubuh lebih dari 10 meter bergegas ke depan guru kerajaan. Hem. Guru kerajaan terkejut. Kaisar Hong dan iblis batin Kaisar Hong juga memandang harimau hitam raksasa itu dengan heran. Haha. Qin Feiyang dan iblis batin tertawa. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Selusin binatang buas lainnya bergegas mendekat dan mengepung guru kerajaan dan dua lainnya. Apa yang sedang terjadi? Pengajar kekaisaran, Kaisar Hong, dan Kaisar iblis batin Hong semuanya kebingungan. Harimau hitam raksasa berkata, jika Anda berani membunuh Qin Feiyang, Kaisar ini berani menjamin bahwa tidak ada di antara Anda yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Itu benar. Biarkan dia pergi segera, atau kamu akan menjadi musuh semua binatang di lantai dua. Apakah kamu mendengar itu? Kesabaran Kaisar ini terbatas. Dua dewa perang tahap awal berani menyerang saudara Qin, mereka benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Yang paling penting adalah ini masih merupakan serangan diam-diam. Bahkan kita, para monster, tidak tahan. Kaisar binatang lainnya juga membuka mulut mereka, upil besar mereka dipenuhi rasa jijik. Semuanya, apakah kamu salah orang? Kami tidak menyinggung perasaanmu, apa yang kamu lakukan? Tutor istana buru-buru berkata, kamu tidak menyinggung perasaan kami. Tetapi Anda menyinggung saudara Qin. Menyinggung saudara Qin sama dengan menyinggung kami. Kata Harimau hitam raksasa. Apa yang sedang terjadi? Binatang kecil ini, dia sudah lama tidak berada di lantai dua, bagaimana dia bisa bersaudara dengan Kaisar binatang buas ini? Pikiran pengajar istana, Kaisar Hong, dan iblis batin Kaisar Hong berada dalam kekacauan. 1723 Hei, hei, hei. Mengapa kamu tidak melepaskan saudara Qin? Apakah kamu harus memaksa kami untuk bergerak? Biarku beritahu, jika kamu membiarkan kami mengambil tindakan, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Sekelompot Kaisar binatang berteriak dengan tidak hati-hati. Ketiganya memiliki wajah muram. Pengajar kekaisaran mengeraskan hatinya dan mencubit leher Qin Fei yang dengan keras, dan berteriak, Minggir, kalau tidak aku akan membunuhnya. Yo, kamu benar-benar berani mengancam kami. Orang tua ini punya nyali. Kalau begitu cepat bunuh dia. Bagaimanapun, kami akan membantu saudara Qin membalas dendam. Kelompot Kaisar binatang tetap bergeming, juga tidak memiliki niat untuk minggir. Kali ini, Imperial Preceptor berada dalam situasi yang canggung. Awalnya, dia ingin menggunakan Qin Fei yang untuk melarikan diri, tetapi Kaisar binatang buas ini tidak terancam sama sekali. Tetapi jika dia membiarkan Qin Fei yang pergi seperti ini, itu seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Kekuatan Qin Fei yang terlihat jelas bagi semua orang. Dia masih berada di Sudogat Stage, dan dia sudah bisa bersaing dengan Wargat tahap awal. Jika dia berhasil menembus tahap Dewa Perang tahap awal, bukankah dia bisa membunuh mereka dalam sekejap? Lebih-lebih lagi. Bahkan jika mereka melepaskan Qin Fei yang sekarang, binatang buas ini mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah karakterku. Semoga beruntung. Bahkan binatang buas liar ini bersedia membantu kita. Iblis batin Qin Fei yang berdiri di samping harimau hitam raksasa, menatap mereka bertiga, dan mencibir. Mereka bertiga memelototinya dengan marah. Iblis batin Qin Fei yang berkata dengan nada menghina, saya memiliki ribuan pasukan di belakang saya, apalagi yang Anda inginkan. Kaisar Iblis Batin Hong berkata dengan marah, jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku satu lawan satu. Bukankah kita baru saja bertarung satu lawan satu? Kaulah yang melarikan diri. Sekarang setelah kamu melihat situasinya tidak tepat, kamu datang untuk melawanku satu lawan satu. Apakah kamu bodoh, atau aku bodoh? Iblis batin Qin Fei yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Kaisar Iblis Batin Hong sangat marah hingga janggutnya rontok dan matanya melebar. Grandmaster Kekaisaran mengirimkan suaranya, jangan bicara dengannya, dia sengaja membuatmu marah sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk menangkap kita semua sekaligus. Bajingan kecil ini, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Kaisar Hong dari Iblis Batin dengan dingin mendengus. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ayo, ayo, ayo. Mari kita bertukar beberapa petunjuk. Iblis Batin, Qin Fei yang, mulai berteriak. Kaisar Iblis Batin Hong meliriknya, lalu memandang Kaisar Hong dan penasihat Kekaisaran, dan berkata dengan marah, bajingan kecil ini terlalu menyebalkan. Segera pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa menahan diri. Pengajar negara melirik binatang-binatang di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mengambil Qin Fei yang dan melemparkannya ke tanah. Ekspresi para Kaisar binatang berubah saat mereka buru-buru terbang menuju Qin Fei yang. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Hong dan Kaisar Iblis Batin Hong tiba di depan pengajar Kekaisaran. Sesaat kemudian, mereka bertiga menghilang. Namun, hanya ada satu orang yang tidak bergerak. Dia adalah Iblis Batin, Qin Fei yang. Ini karena dia sudah menduga bahwa guru kerajaan dan dua orang lainnya pasti akan memainkan beberapa trik. Tentu saja. Pengajar Kekaisaran menjatuhkan Qin Fei yang. Karena Qin Fei yang telah kehilangan kultifasinya, semua orang secara naluria akan mengkhawatirkannya dan kemudian mengikutinya. Dengan cara ini, pengajar Kekaisaran dan dua orang lainnya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki benda dewa luar angkasa dan melarikan diri. Oleh karena itu, perhatian Iblis Batin selalu tertuju pada pengajar kerajaan dan dua orang lainnya. Melihat mereka bertiga menghilang, dia segera melepaskan akal sehatnya, mengunci benda suci luar angkasa, lalu meraih kastil dan menghancurkannya ke arah benda suci luar angkasa. Namun, bagaimanapun juga, Kaisar Hong adalah dewa perang. Kecepatan mengendalikan benda dewa luar angkasa juga merupakan kecepatan dewa perang. Dan Iblis Batin, yang hanya memiliki budidaya dewa palsu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Kaisar Hong. Sebelum dia bisa menyusul, Kaisar Hong telah mengendalikan benda dewa luar angkasa dan melarikan diri. Rengsek! Iblis Batin menjadi marah. Meskipun dia telah memahami pikiran pengajar Kekaisaran dan dua lainnya, dia masih tidak bisa menghentikan mereka. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat marah. Lupakan! Pada saat ini, Kinfei yang berada di tanah di bawah, melihat ke arah Iblis Batin dan berkata, Iblis Batin mendarat di samping Kinfei Yang dan berkata dengan marah, kami benar-benar tidak bisa membiarkannya seperti ini. Akan ada peluang di masa depan. Kamu tidak bisa mengejar kami sekarang. Kinfei Yang berkata, mengeluarkan pil laut roh dan menelannya. Iblis Batin memutar matanya dan melihat ke arah Kaisar Binatang yang mengelilingi mereka. Kelompok Bis Emperor segera mundur. Iblis Batin mengangkat alisnya dan berkata dengan ketidakpuasan, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, jangan punya ide apapun tentang kami, kami hanya bisa membantumu. Kata Harimau Raksasa Hitam. Mengapa? Pernahkah kamu mendengar pepatah, bantu orang sampai akhir, bantu Buddha ke barat? Kata Iblis Batin. Jika kami membantumu, tentu akan mudah menemukan jejak mereka. Tetapi melakukan hal itu akan merusak keseimbangan. Tuan Pelindung hanya menginstruksikan kami untuk hanya bertindak saat Anda dalam masalah. Saya pikir Anda semua harus memahami kekhawatiran Guardian, jadi jangan mempersulit kami. Kata Kelompok Kaisar Binatang. Saya mengerti. Qin Fei yang menganggup, menangkupkan tangannya dan tersenyum, terima kasih semuanya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Tidak apa-apa, sama-sama. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, silakan datang kepada kami. Rawat lukamu, kami tidak akan mengganggumu. Saudaraku, ayo pergi. Harimau Raksasa Hitam itu berteriak, dan Kelompok Bis Emperor segera bubar. Segera. Hanya Qin Fei yang dan Iblis Batin yang tersisa di sini. Kaisar Hong, lelaki tua sialan ini, benar-benar kejam. Dia tidak hanya menamparmu tiga kali, dia bahkan ingin membunuhmu. Aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang juga. Kata Iblis Batin dengan dingin. Mata Qin Fei yang juga bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata, hutang ini akan terbayar cepat atau lambat, jangan khawatir. Baiklah, kamu sudah sembuh, aku akan pergi. Setelah Iblis Batin selesai berbicara, dia mengembalikan kastil ke Qin Fei Yang dan memasuki dunia batin. Qin Fei Yang menyingkirkan kastil kuno dan melihat sekeliling. Lalu, dia terhuyung menuju pintu masuk. Apa yang sedang terjadi? Bos Qin, kenapa kamu masih terluka? Tiba-tiba, seruan Yu Huang terdengar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Yu Huang terbang ke arahnya sambil mengamati tanah yang hancur, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kamu masih tahu untuk kembali. Tahukah kamu bahwa aku hampir kehilangan nyawaku? Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam, lalu berbalik dan terus berjalan menuju pintu masuk. Apa yang sedang terjadi? Bicaralah, kaisar ini akan menegakkan keadilan untukmu. Yu Huang bergegas ke depan Qin Fei Yang, memandang Qin Fei Yang, dan berkata dengan kemarahan yang benar. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Qin Fei Yang memutar matanya, berjalan ke sisi alun-alun, dan mengamati alun-alun dan gerbang batu. Setelah pertempuran yang begitu mengerikan, alun-alun dan gerbang batunya masih utuh. Bos Qin, katakan padaku, bajingan yang mana? Kaisar ini tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan seluruh keluarganya. Yu Huang berkata dengan marah. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin menghancurkan seluruh keluarganya, bunuh aku dulu. Eh! Yu Huang tercengang. Apa maksudnya? Tunggu sebentar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengangkat alisnya, dan bertanya, tidak mungkin kakek buyutmu itu lagi, kan? Siapa lagi selain dia? Namun, kita semua meremehkannya. Kata Qin Fei Yang. Meremehkan dia. Yu Huang tertegun dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, dia juga memiliki iblis batin. Apa? Yu Huang terkejut. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Sial, aku benar-benar tidak menyangka bajingan tua ini akan begitu sulit untuk dihadapi. Setelah mendengar ini, Yu Huang terkejut. Jadi, kamu harus cepat berkultivasi. Dengan kultivasimu saat ini, ketika tiba waktunya untuk bertarung, kamu hanya akan menjadi beban bagi kami. Kata Qin Fei Yang. Cek. Yu Huang tertawa dengan nada menghina, dan berkata, jika saya tidak bisa berurusan dengan Kaisar Hong, maka Kaisar ini akan berurusan dengan pengajar ke Kaisaran. Qin Fei Yang berkata, dia juga telah menerobos ke alam Dewa Perang. Ini. Tubuh Yu Huang menegang, dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja. Meski dia tidak mengeluarkan auranya saat itu, aku bisa merasakannya. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Imperial Preceptor yang melangkah ke alam Dewa Perang sudah pasti merupakan sebuah kesepakatan. Pengajar ke Kaisaran, Kaisar Hong, dan Iblis Batin, Kaisar Hong, tiga Dewa Perang, ini tidak mudah untuk dihadapi. Yu Huang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba gemetar, dan buru-buru berkata, kalau begitu Kaisar ini harus cepat berkultivasi, agar tidak menjadi umpan meriam ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan itu, ia meraung dengan semangat tinggi, ketika Kaisar ini menerobos ke alam Dewa Perang, Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun, Kaisar ini dapat membunuh mereka semua sendirian. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Dari mana orang ini meminjam keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Yu Huang tersenyum misterius, dan berkata, tunggu dan lihat saja, kirim Kaisar ini ke kastil. Baiklah, aku akan menunggu. Qin Fei Yang menganggup, dan dengan lambayan tangannya, Yu Huang segera menghilang. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba dia menjadi begitu percaya diri? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini tidak seperti kepribadian Yu Huang. Titik. Waktu seperti pasir di antara jari-jari, dan malam berangsur-angsur turun. Laut Ki Qin Fei Yang telah diperbaiki. Saat ini, dia berdiri di alun-alun, mengamati langit malam yang semakin gelap, alisnya terjalin erat. Apa sebenarnya yang dilakukan Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan para undet? Larut malam. Karena pertempuran di siang hari, lingkungan sekitar puluhan ribu mil menjadi sunyi. Memadamkan. Tiba-tiba, bayangan hitam diam-diam muncul di samping Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menyadarinya pada awalnya, dan bayangan hitam itu tidak mengeluarkan suara. Saat dia melihat bayangan hitam itu, dia terkejut. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah undet. Saya bilang, kenapa kamu tidak mempelajari hal-hal yang baik, tetapi memilih yang buruk? Tidak bisakah kamu menjadi seperti Tang Hai, muncul di sampingku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Mayat hidup itu masih tidak mengatakan apa-apa, tapi melemparkan Tas Kiang Kun ke Qin Fei Yang. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Mayat hidup itu menunjuk ke Tas Kiang Kun, menunjukkan bahwa dia harus melihatnya sendiri, dan kemudian berbalik untuk mencari di tempat lain. Sangat sombong. Qin Fei Yang terdiam. Dia menunduk untuk melihat Tas Kiang Kun, dan matanya tiba-tiba berbinar. Tas Kiang Kun ini berisi sekantong besar bahan obat. Dan setiap bahan obat sangatlah berharga. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu mengumpulkan semua ini akhir-akhir ini? Mayat hidup itu mengangguk. Dan kamu memberikannya padaku sekarang. Qin Fei Yang bertanya. Mayat hidup itu mengangguk lagi. Terima kasih. Qin Fei Yang buru-buru mengucapkan terima kasih, lalu mengirim Tas Kiang Kun ke kastil dan menyerahkannya kepada Dan Wang Chai. Kemudian dia melihat ke arah undet dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang berhati hangat. Para undet mengabaikannya dan berdiri diam di samping seperti pejalan kaki yang kesepian. Di tengah malam, Tang Hai juga diam-diam muncul di samping Qin Fei Yang. Aku mempunyai temperamen yang buruk. Qin Fei Yang benar-benar kesal. Kenapa dia tidak berubah? Tapi saat dia hampir kehilangan kesabaran, Tang Hai melemparkannya Tas Kiang Kun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat barang-barang di Tas Kiang Kun, Qin Fei Yang tiba-tiba memadamkan amarahnya, tapi wajahnya masih penuh senyuman. 1724. Kantong langit bumi yang diberikan Tang Hai kepadanya juga berisi bahan-bahan Ye. G. Namun, itu bukan sembarang material Ye. Dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih berharga daripada yang diberikan kepadanya oleh roh. Itu karena kantong langit bumi dipenuhi dengan buah bayi spiritual. Benar sekali. Itu adalah buah bayi spiritual yang digunakan untuk memurnikan pil pembekuan roh. Kantong langit bumi terisi sampai penuh. Sulit membayangkan berapa jumlahnya. Qin Fei Yang menahan keterkejutan di dalam hatinya dan menatap Tang Hai. Dia bertanya, Apakah kamu menemukan semua ini? Bukankah sudah jelas? Apa yang kuberikan padamu pasti sudah kutemukan. Kata Tang Hai. S3. Bagaimana dengan pohon bayi spiritual? Karena ada begitu banyak buah bayi spiritual, pasti ada banyak pohon bayi spiritual juga. Kata Qin Fei Yang. Aku tidak mengambilnya. Kata Tang Hai. Apa? Kamu tidak mengambil pohon bayi spiritual? Tahukah kamu apa yang paling kurang dari kami? Buah bayi rohani. Meskipun kamu membawa kembali banyak buah bayi spiritual, banyak sekali dari kita yang perlu mengolahnya. Bagaimana itu cukup? Hanya dengan mendapatkan pohon bayi spiritual kita dapat menyelesaikan akar masalahnya. Apakah kamu mengerti? Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti, tapi saya tidak memiliki item ilahi spasial. Kata Tang Hai. Jika kamu tidak memiliki barang ilahi tata ruang, kamu dapat menyimpannya di kantung langit bumi terlebih dahulu. Mengapa kamu tidak bisa lebih fleksibel? Kakak laki-laki. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya dan berkata, di mana pohon bayi spiritual? Segera bawa kami ke sana. Itu sangat jauh. Ada juga bis emperor yang menjaganya. Kata Tang Hai. Itu bukan masalah. Kata Qin Fei Yang. Kamu tidak takut, tapi aku takut. Kata Tang Hai. Saya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap karena marah. Tang Hai memutar matanya dan mengeluarkan kantung langit bumi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkap kantung langit dan bumi dengan curiga. Dia menunduk dan langsung bersemangat. Ada dua pohon bayi spiritual di kantung langit bumi. Pohonnya cukup tebal, dan pohon G tebalnya setengah baskom. Tunggu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Hai. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Apakah kamu mempermainkanku? Tang Hai mengeluarkan tas kiankun lainnya dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melihat dan melihat ada dua pohon bayi spiritual juga. Berikutnya. Di bawah tatapan heran Qin Fei Yang, Tang Hai mengeluarkan tas kiankun satu demi satu. Ada dua pohon bayi spiritual di setiap karung kosmos. Beberapa dari mereka hanya memiliki satu kosmos sak. Namun, pohon jiwa yang baru lahir itu semuanya sangat besar. Tas kiankun hanya bisa menampung satu tangkai. Anda. Pada akhirnya, Qin Fei Yang melihat sepuluh tas kiankun dipelukannya dan menatap Tang Hai dengan marah. Dia telah menghitung, dan ada total 25 pohon bayi spiritual. Aku hanya menggodamu. Kata Tang Hai. Pembuluh darah di dahi Qin Fei Yang tiba-tiba menonjol. Melihat situasinya tidak baik, Tang Hai segera mengubah topik pembicaraan. Dia melirik mayat hidup di sebelahnya dan bertanya, Zhao Tua belum kembali. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melihat tas kiankun dipelukannya. Dia mendengus dingin dan berkata, Aku tidak akan berdebat denganmu kali ini, tapi jika kamu berani mempermainkanku seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya tidak akan berani. Tang Hai menunduk dan berkata, Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi Tang Hai, dia tahu dari mata Tang Hai bahwa dia tidak mengindahkan kata-katanya. S3. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat mayat hidup dan bertanya, Apakah saya tidak punya gengsi? Para undet tidak menjawab. Tang Hai juga melihat ke tempat lain, seolah dia tidak mendengarnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan membawa buah bayi spiritual ke dalam kastil. Dia menyuruh dan Wang Cai untuk menyempurnakan pil pembekuan roh agar semua orang bisa menyempurnakannya. Kemudian, dia memasuki alam kura-kura hitam lagi dan merenung. Ada begitu banyak pohon bayi spiritual. Jika mereka ditanam di Space Divine Item milik Ling Yun Fei, dia tidak akan merasa nyaman. Karena benda luar angkasa milik Ling Yun Fei relatif rapuh. Jika dia tidak berhati-hati, itu bisa hancur dalam perang J. Jika benda luar angkasa ilahi dihancurkan, maka pohon bayi spiritual ini juga akan hancur. Alam kura-kura hitam berbeda. Karena alam kura-kura hitam adalah dunia yang benar-benar kecil, tidak perlu khawatir dunia itu akan hancur. Sepertinya aku harus mencari tempat di alam kura-kura hitam dan membuka sebidang tanah. Qin Fei Yang bergumam, menutup matanya, dan menyembunyikan persepsinya. Tiba-tiba, persepsinya memasuki pegunungan setan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah pegunungan setan ini tempat yang sangat bagus? Pegunungan setan adalah salah satu dari empat area terlarang di alam kura-kura hitam. Dikelilingi oleh sungai erosi, dan orang-orang biasa tidak berani melangkah ke dalamnya. Itu sedikit tenggelam. Sosok Qin Fei Yang melintas dan langsung muncul di area tengah pegunungan iblis. Di bawahnya, ada lapisan demi lapisan pegunungan dan pepohonan yang rimbun. Dan tepat di bawahnya, ada sebuah alun-alun kuno. Tempat ini adalah pintu masuk ke alam kura-kura hitam. Tempat ini terasa cukup bagus. Qin Fei Yang mendarat di tengah alun-alun dan mengamati sekelilingnya. Ini adalah tempat pertama dia memasuki alam kura-kura hitam, dan itu memiliki arti yang sangat istimewa. Bagus. Ini dia. Kalau dibilang G, lalu G, tidak pernah. Gemuruh. Dengan lambayan tangannya, area dalam radius 10 ribu mil dihancurkan dengan tanah, dan banyak binatang buas yang melarikan diri dengan panik. Tindakan ini segera membuat khawatir sembilan kaisar binatang lainnya di pegunungan iblis. Di area tengah pegunungan iblis, ada total sepuluh kaisar binatang alam dewasemu. Golden Panther sudah pergi, jadi hanya tersisa sembilan. Siapa yang berani datang ke wilayah kita dan menimbulkan masalah? Saudaraku, ayo pergi, ayo kita lumpuhkan dia. Untuk melindungi martabat mereka, sembilan kaisar binatang segera bergerak dan terbang agresif menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak mengetahuinya untuk saat ini. Meski dia tahu, dia sedang tidak berminat untuk peduli. Dia mengeluarkan pohon jiwa yang baru lahir dari tas kiankunnya dan menanamnya di tanah satu per satu. Lebih-lebih lagi. Dia juga memasuki benda suci spasial Ling Yun Fei dan menggunakan kekuatannya untuk memindahkan pohon penciptaan, pohon jiwa yang baru lahir, dan berbagai material ye ke alam kura-kura hitam. Tidak lama kemudian, bidang air terbentuk. Udara segera dipenuhi dengan aroma ye yang kaya. Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. Kemudian, S3. Dia kemudian memasuki benda ilahi spasial Ling Yun Fei dan memindahkan lebah pemakan darah, serta sarang lebah dan sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya, dan menempatkannya di satu sisi bidang ye. Berdiri di tengah alun-alun, Qin Fei Yang melirik ke bidang ye dan lebah pemakan darah. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Ya, sebuah rumah. Nantinya, ini akan menjadi base camp-nya, jadi dia harus punya rumah. Dia benar-benar menciptakan bidang ye di sini. Apakah dia meminta izin kita? Dia pasti memakan isi perut macan tutul. Ini tidak lagi menimbulkan masalah, ini merebut wilayah kita. Siapa itu? Keluarlah bersama kami. Sembilan kaisar binatang terbang pada saat ini, dan ketika mereka melihat bidang ye di bawah, mereka langsung marah. Hem. Qin Fei Yang mendengar suara sembilan kaisar binatang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, tepat pada waktunya. Astaga. Dia mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan sembilan bis emperor. Itu kamu. Sembilan kaisar binatang memandang Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga. Benar, ini aku. Mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini dan membantuku menjaga lapangan ye ini. Tidak ada yang boleh menginjakan kaki di dalamnya. Kata Qin Fei Yang. Apa-apaan? Kamu ingin kami menjaga lapangan ye untukmu? Sembilan kaisar binatang tercengang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Haha. Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Membuka lapangan ye di wilayah kita, dan tetap menjaganya, apa kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Sembilan kaisar binatang segera tertawa. Qin Fei Yang tertegun, dan berkata dengan geli, kalau begitu, tahukah kamu siapa saya? Tahukah Anda di wilayah mana Anda berdiri saat ini? Bagaimana aku tahu siapa kamu? Hentikan omong kosongmu, ambil material ye ini dan pergi dari sini. Tidak. Tinggalkan materi ye ini dan pergilah sendiri. Sembilan kaisar binatang melambaikan cakarnya dan berkata dengan tidak sabar. Eh. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah macan kumbang emas menyebutku kepadamu? Apakah kamu sehebat itu? Kenapa dia harus menyebutmu? Mata sembilan kaisar binatang itu penuh dengan penghinaan. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari bahwa sembilan kaisar binatang tidak tahu bahwa dunia kura-kura hitam telah berganti pemilik. Apa yang kamu gumamkan di sana? Aku sudah bilang padamu untuk pergi, apa kamu tidak mendengarku? Jangan mengira kami tidak akan berani macam-macam denganmu hanya karena kamu adalah dewa palsu. Di tempat ini, biarpun kamu adalah naga suci, kamu masih harus melingkari kami, mengerti. Lubang hidung sembilan kaisar binatang terangkat ke langit, dan mereka semua sangat arogan. Qin Fei Yang bercanda, lalu bagaimana jika saya adalah penguasa dunia kura-kura hitam? Anda, S3. Haha. Kamu manusia, sepertinya ada yang salah dengan otakmu. Dan itu tidak ringan. Kalau tidak, kenapa kamu mengatakan hal bodoh seperti itu? Sembilan kaisar binatang segera tertawa. Aku bodoh. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat. Dengan lambayan tangannya, kekuatan penguasa dunia kura-kura hitam tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti sembilan kaisar binatang. Ini. Mata sembilan kaisar binatang tiba-tiba melebar saat mereka mengamati kekuatan aturan di sekitar mereka, penuh keterkejutan dan keraguan. Qin Fei Yang berkata, Sekarang katakan padaku, apakah aku bodoh atau kamu bodoh? Itu tidak mungkin. Sembilan kaisar binatang menggelengkan kepala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qin Fei Yang, pemilik dunia kura-kura hitam saat ini. Dengan kata lain, kalian semua sekarang tinggal di wilayahku. Dan macan tutul emas seilahi kini mengikutiku. Kata Qin Fei Yang. Kamu adalah Qin Fei Yang. Sembilan kaisar binatang memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Ya, itu aku. Bahkan kamu tahu namaku, sepertinya reputasiku di dunia kura-kura hitam tidaklah kecil. Kata Qin Fei Yang. Itu bukan omong kosong. Sekarang di dunia kura-kura hitam, siapa yang tidak mengetahui namamu? Namun, apakah kamu benar-benar pemilik dunia kura-kura hitam? Mengapa kita tidak mendengar hal sebesar itu? Sembilan kaisar binatang terkejut. Qin Fei Yang berkata, Saya sengaja memblokir berita ini. Mengenai apakah saya pemilik dunia kura-kura hitam atau bukan, bukankah kekuatan aturan ini adalah bukti terbaik? Sembilan kaisar binatang saling memandang dan segera berlari ke depan Qin Fei Yang sambil menangis, Maaf, kami minta maaf. Kami benar-benar tidak mengetahui hal ini. Bukankah itu hanya menjaga ladang Ye? Itu terlalu sederhana. Anda dapat yakin dan menyerahkannya kepada kami. Kami menjamin bahwa kami akan mengurusnya dengan baik. Tuan Penguasa, lihat pelanggaran kita barusan. Bisakah kita membiarkannya seperti ini? Orang dahulu juga mengatakan bahwa orang bodoh tidak bersalah, kan? Sembilan kaisar binatang tersenyum datar. Lelucon yang luar biasa. Apakah penguasa dunia kura-kura hitam adalah seseorang yang bisa mereka sakiti? Meminta maaf dengan tergesa-gesa adalah cara yang tepat untuk mendapatkan keringanan hukuman. 1725 Melihat sembilan kaisar binatang yang mencoba menyenangkannya, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan wajah datar, Kamu tidak hanya harus menjaga ladang tanaman obat, Tapi kamu juga harus membangun rumah untukku di sini. Rumah. Apakah ini untuk kita tinggali? Kami tidak membutuhkannya. Sembilan kaisar binatang tercengang dan bertanya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap dan berkata, Ini milikku. Jadi itu milikmu. Sembilan kaisar binatang itu tersenyum malu dan bertanya, Kalau begitu, apakah kamu menginginkan sesuatu yang sederhana atau mewah? Apakah anda ingin istana yang tinggi atau bangunan yang sederhana? Sederhana. Sederhana. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Saya jamin itu akan diatur dengan baik untuk anda. Sembilan kaisar binatang menepuk dada mereka dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Qin Fei Yang tersenyum dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Tuan muda. Suara familiar segera terdengar. Qin Fei Yang menoleh dan melihat Zhao Tai Lai berdiri di samping Tang Hai, menatapnya. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, Mengapa kamu baru kembali sekarang? Zhao Tai Lai berkata, Saya menemukan tempat yang sangat aneh, Jadi saya tertunda beberapa saat. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening, Tempat aneh apa? Ngarai yang besar. Bawahan ini menemukan aura segel di ngarai. Kata Zhao Tai Lai. Segel. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Zhao Tai Lai menganggup dan berkata, Tetapi ketika saya memasuki ngarai untuk mencari, Saya tidak dapat menemukan sumber segelnya. Segel. Qin Fei Yang merenung. Mengapa ada segel di tingkat kedua? Dimana itu? Qin Fei Yang bertanya. Timur, selatan, jauh sekali. Dengan kecepatanku, Aku butuh waktu tiga hari untuk sampai ke sana. Kata Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan memandang keduanya sambil tersenyum, Kalian berdua pergi dan istirahat dulu. Saya akan pergi menemui Su Ge Mingyang. Bagaimana dengan segel di ngarai? Zhao Tai Lai bertanya. Ketika kita punya waktu, Kita akan pergi dan menyelidikinya. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Su Ge Mingyang Apa yang leluhur iblis ingin saya lakukan di tingkat kedua? Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Sepanjang jalan, Saya juga menemukan beberapa tanaman obat. Zhao Tai Lai menganggup dan mengeluarkan karung kosmos lainnya. Serahkan pada Dan Wang Cai. Qin Fei Yang melirikan Tong Kian Kun dan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian mengantar Zhao Tai Lai dan Tang Hai ke kastil. Kemudian. Dia berbalik untuk melihat undet dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, Dia memutuskan untuk membawa undet ke alam kura-kura hitam juga. Pegunungan mayat hidup, Jauh di dalam gurun. Haha. Qin Fei Yang, Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan meninggalkanku sendirian di gurun? Naif dan menggelikan. Bendera setan langit, Telan mereka, Telan semuanya. Su Ge Mingyang berdiri di tengah amukan angin dan ombak, Tertawa keras ke arah langit. Bendera setan langit di tangannya melonjak dengan kisetan. Mayat hidup di segala arah semuanya dimakan oleh bendera setan langit, Disertai dengan ratapan sedih. Di bendera setan langit, Ada totem berbentuk naga raksasa. Ia memiliki sembilan kepala dan penuh dengan permusuhan. Awalnya, Seluruh totem berwarna putih. Tapi sekarang, Salah satu kepala totem telah berubah menjadi merah darah, Seolah-olah diwarnai dengan darah. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Teruslah melahap. Melahap semua mayat hidup di gurun ini Dan kamu akan berubah menjadi senjata iblis yang menantang surga. Zuge Mingyang tertawa liar, Matanya dipenuhi cahaya haus darah. Seluruh tubuhnya tampak sangat ganas. Senjata iblis penentang surga. Jauh tinggi di langit. Kinfe yang berdiri melawan angin. Mendengar kata-kata Zuge Mingyang, Dia segera melihat ke arah bendera setan langit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Bendera setan langit ini benar-benar bisa berubah menjadi senjata setan yang menentang surga. Jika Zuge Mingyang tidak berbohong, Bukankah meninggalkannya di gurun dianggap memenuhi keinginannya? Tiba-tiba, Kinfe yang memperhatikan bahwa undet di sebelahnya sebenarnya menggigil saat ini. Apa yang salah? Kinfe yang curiga. Mayat hidup itu menunjuk ke arah bendera setan langit, Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang ketakutan yang tak tertandingi. Sepertinya bendera setan langit ini benar-benar musuh para undet. Tidak. Kita harus mengubah rencananya. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini dan terus melahap undet. Kinfe yang bergumam, Melihat Zuge Mingyang dan bendera setan langit, Matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, Sedikit senyuman muncul di matanya saat dia membawa undet ke dalam kastil. Semua orang berkultivasi dalam pengasingan. Kinfe yang memandang Yanwei dan berkata, Yanwei. Yanwei membuka matanya dan menatap Kinfe yang dengan curiga. Kinfe yang menghela nafas, Awalnya, Aku ingin kamu menerobos Kaisar Perang Bintang Sembilan, Jadi aku menjebakmu untuk bersembunyi di sisi Zuge Mingyang. Tapi sekarang situasinya telah berubah, Kita harus mengubah rencananya. Yanwei menganggup menyadari, Dan berkata sambil tersenyum, Kamu sudah memiliki orang yang kuat di sisimu, Tidak masalah apakah aku berkultivasi atau tidak. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Mendengar ini, Kinfe yang tidak bisa menahan perasaan sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Yanwei buru-buru berkata, Saya tidak bermaksud apa-apa lagi, Jangan salah paham, Tapi kemampuan saya untuk mengekspresikan diri tidak baik, Saya hanya ingin mengatakan. Anda tidak perlu menjelaskannya, Saya mengerti. Aku juga berjanji padamu bahwa ini yang terakhir kalinya. Singkatnya, Tidak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku. Bahkan jika semua orang menjadi dewa di masa depan, Kamu akan tetap menjadi partner terbaikku. Kata Kinfe yang, Itu masih kita. Kami juga keluargamu. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Fatsou dan yang lainnya juga membuka mata dan menatap Yanwei. Terima kasih. Yanwei memandang semua orang dengan rasa terima kasih. Kinfe yang menarik nafas dalam-dalam, Menatap Yanwei, Dan bertanya, Apakah kamu siap? Siap kapan saja. Yanwei mengangguk. Kinfe yang berkata, Zao tua. Bawahan ini ada di sini. Zao Tai Lai berkata dengan hormat. Kinfe yang berkata, Luka parah pada Yanwei. Iya. Zao Tai Lai menjawab, Berjalan ke sisi Yanwei, Dan menghela nafas, Saudaraku. Aku telah berbuat salah padamu. Tidak apa-apa, Ayo. Yanwei tersenyum. Zao Tai Lai melambaikan tangannya, Dan seuntai kekuatan ilahi muncul dan memasuki laut Ki Yanwei. Wajah Yanwei langsung berubah kesakitan. Kinfe yang tidak bisa menahan perasaan sedih, Tidak tahan lagi menontonnya, Dan meninggalkan kastil bersama Cuili. Cuili menghela nafas, Tuan muda, Yanwei ini setia padamu. Iya. Aku berhutang banyak padanya. Setelah kita membunuh pengajar negara, Aku akan menebusnya. Kata Kinfe yang. Cuili mengangguk. Kinfe yang menatap Suge Mingyang, Matanya berkedip dingin, Dan berbisik kepada Cuili, Nanti, Lakukan ini. Setelah mendengarkan, Cuili mengangguk, Oke. Kinfe yang menghela nafas, Maju selangkah bersama Cuili, Dan mendarat di depan Suge Mingyang. Hem. Suge Mingyang tercengang. Kinfe yang berkata, Bagaimana rasanya menghadapi gurun Tak berujung ini sendirian. Tidak buruk. Suge Mingyang menyeringai. Kinfe yang melirik bendera setan langit, Dan dengan lambayan tangannya, Mereka bertiga langsung meninggalkan gurun Dan muncul di atas reruntuhan kota Yon. Kita sudah keluar. Suge Mingyang menatap kosong. Ini terlalu cepat. Apa? Masih enggan meninggalkan gurun pasir. Kinfe yang mendengus dingin. Benarkah? Suge Mingyang menyingkirkan bendera setan langit Dengan tidak wajar, Dan berkata dengan marah, Saya benci gurun, Dan saya tidak ingin masuk lagi. Tidak mau masuk lagi. Saya pikir Anda tidak sabar Untuk memasuki gurun lagi. Kinfe yang mencibir. Murid Suge Mingyang menyusut, Dan dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Berhenti berpura-pura. Apa menurutmu aku tidak melihatmu Menggunakan bendera setan langit Untuk melahap jiwa-jiwa yang mati itu? Kinfe yang mendengus dingin. Eh. Suge Mingyang tertegun, Lalu dia tertawa dan berkata, Jadi, Kamu sudah mengetahuinya. Apakah kamu terburu-buru Membawaku ke gurun? Kinfe yang berkata, Aku membawamu keluar Karena aku sudah memasuki lantai dua. Adapun jiwa-jiwa yang mati itu, Aku tidak peduli sama sekali. Sangat cepat. Suge Mingyang terkejut. Dia tidak tahu bahwa Selama berada di gurun, Kinfe yang telah mengunjungi Banyak tempat. Kinfe yang berkata, Tuanmu ingin aku membantu sesuatu, Ada apa? Ini rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu Untuk saat ini. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya. Mata Cuili berkedip sedikit, Dan dia bertanya, Tuan muda, Apakah perlu menjaga Orang kepercayaan dari pengajar negara? Omong kosong. Wajah Kinfe yang tiba-tiba Menunjukkan sedikit kemarahan. Bawahan ini tahu kesalahannya. Cuili buru-buru berkata, Orang kepercayaan dari pengajar negara. Pada saat yang sama, Suge Mingyang tampak terkejut. Dia memandang Kinfe yang dan Cuili dengan curiga dan mencibir, Saudara Kin, Tidak perlu menyembunyikannya. Di sana, Kinfe yang berpura-pura tidak bersalah. Apa menurutmu telingaku bermasalah? Apa aku tidak bisa mendengarmu? Katakan padaku, Orang kepercayaan pengajar negara mana yang jatuh ke tanganmu? Kata Suge Mingyang. Ini bukan urusanmu. Kinfe yang berkata dengan ringan. Omong kosong. Pengajar negara adalah leluhurku. Orang kepercayaannya juga laki-lakiku. Menurutmu apakah itu tidak ada hubungannya denganku? Serahkan dia secepatnya. Jika tidak, Ketika kamu menemukan Lin Yi dan yang lainnya, Aku jamin kamu akan menemukan mayat. Suge Mingyang tertawa bercanda. Apakah kamu mengancamku? Kinfe yang mengangkat alisnya dan menatap Suge Mingyang. Matanya berkilat dingin. Iya. Iya. Aku mengancamu. Suge Mingyang mengangkat bahunya dengan senyum cerah di wajahnya. Wajah Kinfe yang muram. Dia menoleh dan menatap Cuili. Ini semua salahmu. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, Tapi kamu pandai merusak sesuatu. Itulah sebabnya, Ketika kamu mencari bawahan di masa depan, Kamu harus ingat untuk mencari bawahan yang cerdas. Suge Mingyang mencibir. Cuili menatap Suge Mingyang dengan marah. Dia berlutut di depan Kinfe yang dan berkata dengan gentar, Maaf, Tuan Muda. Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Huff. Pergi ke kastil. Jangan merusak pemandangan di sini. Kinfe yang mendengus dari hidungnya. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Cuili ke kastil. Kemudian dia melihat ke arah Suge Mingyang dan berkata, Ayo keluar dulu. Suge Mingyang mengulurkan tangannya dan berkata, Jangan. Kembalikan dia padaku dulu. Wajah Kinfe yang gelap seperti air. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kamu tidak punya pilihan. Kamu hanya bisa mendengarkan saya. Oke, aku akan mengembalikannya padamu. Kinfe yang mengepalkan tangannya dan mengucapkan kata demi kata. Kemudian, Dia membawa Yanwei keluar. Jadi itu kamu. Yanwei telah mengubah penampilannya. Dia tampak persis sama seperti saat dia bersembunyi di samping guru istana. Ketika Suge Mingyang melihatnya, Dia langsung mengenalinya. Tuan muda, selamatkan aku. Yanwei juga buru-buru memanggil Suge Mingyang. Tubuhnya berlumuran darah, Dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Suge Mingyang melihat luka Yanwei dan berkata dengan marah, Kinfe yang, Kamu keterlaluan, Kamu benar-benar menyiksanya seperti ini. Untung kamu tidak membunuhnya. 1726. Tatapan Suge Mingyang dingin ketika dia berteriak, Lepaskan dia. Kinfe yang melambaikan tangannya, Dan Yanwei segera terbang menuju Suge Mingyang. Suge Mingyang melepaskan kekuatan dewa palsu untuk mendukung Yanwei, Lalu mengeluarkan pil laut roh dan membiarkan Yanwei mengkonsumsinya. Terima kasih, Tuan Muda. Yanwei meminum pil laut roh dan segera mengucapkan terima kasih. Kinfe yang berkata, Aku sudah memberimu orangnya, Bisakah kita keluar sekarang? Suge Mingyang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, Saya benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini. Lalu kenapa kamu tidak tinggal di sini? Kata Kinfe yang. Ide bagus, Mari kita buat keputusan yang membahagiakan. Suge Mingyang menganggup dan tersenyum. Kinfe yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tentu saja. Ini semua hanya akting. Lupakan saja, Aku tidak akan menggodamu lagi. Suge Mingyang terkeke dan berkata, Sebelum kita pergi, Bantu aku menghilangkan tanda iblis. Kinfe yang berkata, Saya tidak bisa menghapusnya. Kamu adalah penguasa alam kura-kura hitam sekarang, Tidak bisakah kamu menghilangkan tanda iblis? Apakah kamu pikir aku bodoh? Suge Mingyang mencibir. Kamu benar-benar pintar. Kinfe yang mengertakkan gigi dan berkata. Suge Mingyang tersenyum dan berkata, Aku biasa saja. Dibandingkan denganmu, Aku masih jauh tertinggal. Kinfe yang menghela nafas panjang. Inti asal muncul dan dengan cepat menghilangkan tanda iblis untuk Suge Mingyang. Kemudian, Dengan lambayan tangannya, Dia membawa mereka berdua dan muncul di situs dewa. Ini tingkat kedua. Suge Mingyang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kinfe yang berkata dengan tidak sabar, Hentikan omong kosongmu, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jangan terlalu tidak sabar. Suge Mingyang terkekeh. Kemudian, Dia berbalik dan mengeluarkan sepotong kulit binatang dari tas kian kun miliknya. Kemudian, Dia membuka lipatannya dan mulai memeriksanya dengan cermat. Kinfe yang berjingkat untuk melihat dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah peta. Saat dia hendak berjalan di depan Suge Mingyang untuk memeriksa peta, Suge Mingyang menyimpan petanya. Kinfe yang bertanya dengan curiga, Di mana peta ini? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Suge Mingyang mencibir, Lalu mengangkat kepalanya untuk mengetahui arah dan berkata, Ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Dengan lambayan tangannya, Suge Mingyang menyapu Yanwei dan terbang menuju Tenggara. Kinfe yang mengerutkan alisnya dan mengikuti di belakang keduanya tanpa tergesa-gesa. Sesaat kemudian, Laut Kianwei akhirnya pulih. Suge Mingyang mentransmisikan suaranya, Bagaimana kamu bisa sampai di tangan Kinfe yang? Ceritanya panjang. Beberapa hari yang lalu, Saya dan semua orang sedang memulihkan diri di sumber air di lantai pertama. Kemudian, Kinfe yang ini tiba-tiba muncul dan membunuh kami semua. Yanwei diam-diam berkata, Lalu kenapa dia tidak membunuhmu? Mata Suge Mingyang berkedip sedikit dan bertanya. Dia tahu bahwa pengajar kekaisaran sangat menghargaiku dan ingin membocorkan rahasia pengajar kekaisaran dariku. Tapi apakah aku tipe orang yang takut mati? Akhir-akhir ini, Dia membuat si gendut dan Raja Serigala sialan itu memikirkan cara untuk menyiksaku, Tapi aku tidak takut sama sekali. Saya pikir saya pasti akan mati, Tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda, Tuan Muda. Memang benar selalu ada jalan keluar. Kata Yanwei. Jadi begitu. Suge Mingyang tiba-tiba menganggupkan kepalanya, Lalu mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya, Itu tidak benar. Bukankah dia memiliki segel budak? Kenapa dia tidak menggunakan segel budak untuk mengendalikanmu? Jelas sekali. Dia sangat berhati-hati dan tidak terlalu percaya pada Yanwei. Tapi sekarang, Dia masih tidak tahu bahwa Kinfe yang telah menguasai teknik rahasia ajaib lainnya, Teknik boneka. Karena dia tahu bahwa Imperial Preceptor mengendalikanku dengan teknik jiwa darah. Jika dia menggunakan segel budak untuk mengendalikanku lagi, Teknik jiwa darah akan terhapus, Dan pada saat itu, Pengajar kekaisaran akan terkejut. Yanwei mengirimkan suaranya. Dia sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya dan menyiapkan jawabannya. Suge Mingyang berkata, Lalu siapa orang-orang di istananya sekarang? Biarkan aku berpikir. Yanwei menunduk dan berpura-pura berpikir, Tapi diam-diam mengirimkan suaranya ke Kinfe yang, Tuan Muda, Suge Mingyang bertanya kepada saya, Siapa orang-orang di kastil sekarang? Bagaimana saya harus menjawab? Kinfe yang diam-diam berkata, Jawab dengan jujur. Meskipun ada banyak hal yang belum diketahui Suge Mingyang, Cepat atau lambat hal-hal ini akan terungkap. Jika dia menyembunyikan sesuatu sekarang, Itu mungkin akan sangat merugikan Yanwei di masa depan. Yanwei sangat mempercayainya dan bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Dia tidak boleh membahayakan Yanwei. Oke. Yanwei diam-diam menjawab, Memandang Suge Mingyang dan mentransmisikan suaranya, Orangnya hampir sama seperti sebelumnya. Begitu Yanwei selesai berbicara, Niat membunuh muncul di mata Suge Mingyang. Karena dia tahu ada lebih banyak orang di sekitar Kinfe yang sekarang, Jadi dia mengira Yanwei berbohong padanya. Yanwei berkata lagi, Namun, ada lebih banyak wajah asing. Mendengar. Niat membunuh di mata Suge Mingyang perlahan menghilang, Dan diam-diam berkata, Siapa mereka? Mereka terlihat seperti apa? Ada dua orang yang paling menarik perhatian. Salah satunya bernama Zhao Tai Lai, Yang lainnya bernama Tang Hai. Kultivasi kedua orang ini sangat bagus, Mereka tampaknya adalah dewa perang yang legendaris. Yanwei diam-diam berkata, Zhao Tai Lai, Tang Hai. Saya tahu ini Zhao Tai Lai. Dia adalah wakil ketua Liga Fangu, Tapi siapa Tang Hai ini? Suge Mingyang curiga. Yanwei berkata, Saya mendengar bahwa Tang Hai adalah penguasa Ola Neter. Apa? Penguasa Ola Neter? Bukankah dia pergi bersama penjaga? Kenapa dia bersama Qin Fei Yang? Apa kamu yakin? Suge Mingyang diam-diam berkata, Saya yakin. Yanwei mengangguk. Sepertinya banyak hal telah terjadi selama periode ini. Suge Mingyang diam-diam bergumam dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu melihat Ning Minghe dan Li Yun? Ning Minghe, Li Yun. Yanwei tertegun dan diam-diam berkata, Saya pernah mendengar dua nama ini. Dari apa yang mereka katakan, Sepertinya mereka sudah mati. Mati. Suge Mingyang mengangkat alisnya. Saya tidak tahu detailnya. Oh benar, ada orang lain. Namanya Li Jian. Dia dulunya adalah orang kepercayaan Grandmaster. Dia tidak hanya mengikuti Qin Fei Yang, Tapi dia juga berpikir bahwa dia telah menerobos ke alam dewa palsu. Dia sekarang mencoba menerobos ke alam dewa perang di kastil. Kata Yanwei. Apa? Dia sudah menjadi dewa perang. Pengkhianat sialan itu. Suge Mingyang sangat marah. Yanwei diam-diam berkata, Tuan muda, mengapa Anda berada di dunia kura-kura hitam? Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu kalau aku punya kesempatan. Suge Mingyang diam-diam berkata. Dia kemudian menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Qin, Saya ingat orang-orang dari Liga Fangu dan Istana Fengtian mengikuti Anda, Di mana mereka sekarang? Apakah mereka sudah menerobos ke alam dewa perang? Mereka sudah mati. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Mati. Bagaimana mungkin? Mereka sangat kuat. Siapa yang bisa membunuh mereka? Suge Mingyang terkejut. Mereka dibunuh oleh ular piton raksasa. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Suge Mingyang tidak percaya. Orang-orang ini mengikuti Qin Fei Yang. Jika mereka benar-benar bertemu dengan ular piton raksasa, Mereka bisa bersembunyi di dunia kura-kura hitam. Bagaimana mereka bisa mati? Qin Fei Yang mendengus dingin, Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini pantas mati. Tidak berterima kasih. Suge Mingyang tertegun dan bertanya, Apa maksudmu? Saat itu, ketika aku menjadi penguasa dunia kura-kura hitam dan membantu mereka menyingkirkan tanda iblis dan mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka justru berbalik melawanku. Saya baik dan murah hati. Melihat kami dulu bertarung berdampingan, saya melepaskan mereka. Sayangnya, tidak lama setelah mereka pergi, mereka dibunuh oleh ular piton raksasa dan naga api. Saya melihat mereka mati di depan saya dengan mata kepala sendiri. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Suge Mingyang tersenyum dan berkata, Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sial, bagaimana dengan naga api dan ular piton raksasa? Ular piton raksasa itu juga mati. Sedangkan naga api, aku tidak tahu. Di mana dia sekarang? Kata Qin Fei Yang. Apa? Ular piton raksasa itu sudah mati. Bagaimana kematiannya? Suge Mingyang menjadi pucat karena ketakutan. Naga api dan aku bekerja sama untuk membunuhnya. Kata Qin Fei Yang. Ini. Wajah Suge Mingyang sangat terkejut ketika dia bertanya, Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, Saya tidak wajib memberi tahu Anda. Suge Mingyang mengangkat alisnya. Yan Wei tiba-tiba berkata, Tuan muda, ada satu hal lagi. Ini pasti kejutan bagi Anda. Apa itu? Suge Mingyang bertanya diam-diam. Yan Wei tersenyum dan berkata, Tuan Kaisar dan Tuan Kaisar Hong telah melangkah ke alam dewa perang. Suge Mingyang tertegun dan berkata diam-diam, Bagaimana kamu tahu? Tidak lama setelah Qin Fei Yang memasuki lantai dua, Dia bertemu dengan Tuan Kaisar Hong dan Tuan Guru Istana. Mereka bahkan melakukan pertempuran besar. Bukankah tempat di mana Qin Fei Yang membawa kita ke alam kura-kura hitam berantakan? Itu disebabkan oleh pertarungan mereka. Pikir Yan Wei. Apakah hasilnya? Suge Mingyang bertanya. Yan Wei berkata, Qin Fei Yang hampir mati di tangan guru kerajaan, Tetapi pada akhirnya diselamatkan oleh Kaisar Binatang di lantai dua. Bis Emperor di lantai dua. Suge Mingyang mengerutkan kening. Iya. Bis Emperor di lantai dua membantunya. Yan Wei berkata dengan curiga. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Suge Mingyang mengerutkan kening, Tidak dapat memahaminya, Dan bertanya, Lalu dimanakah leluhur dan Kaisar Hong sekarang? Aku tidak tahu. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar leluhur dan guru istana? Suge Mingyang bertanya. Meskipun aku di penjara di kastil pada waktu itu, Aku mendengar suara mereka dengan jelas. Tidak salah lagi. Pikir Yan Wei. Sangat bagus. Karena leluhur dan Kaisar Hong telah menerobos ke alam dewa perang, Maka kita tidak perlu takut lagi pada Qin Fei Yang. Suge Mingyang sangat gembira. Yan Wei berkata, Meskipun kamu benar, Yang terbaik adalah tidak berbenturan dengannya dalam keajaiban. Bagaimanapun, Kaisar Binatang ini tidak bisa dianggap enteng. Kamu benar. Mari kita bertahan untuk saat ini. Ketika kita kembali ke Qin besar, Kita akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah dengannya. Suge Mingyang diam-diam mencibir. Kecurigaannya terhadap Yan Wei telah hilang sama sekali. Mengaum. Tiba-tiba. Diiringi auman seekor binatang, Seekor binatang besar berlari keluar dari hutan di bawah Dan berdiri di depan mereka bertiga. Itu adalah Bis Emperor tahap kesuksesan kecil di alam dewa perang. Melihat ini. Wajah Suge Mingyang dan Yan Wei langsung memucat. Bis Emperor menatap Suge Mingyang dan Suge Mingyang, Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Tetapi ketika dia melihat Qin Fei Yang di belakang mereka berdua, Aura ganasnya segera menghilang, Dan dia tertawa, Jadi, ini saudara Qin, Saya harap Anda dapat memaafkan saya karena telah menyinggung Anda. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, Aku pamit dulu. Bis Emperor tersenyum datar, Lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Ini. 1727. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yan Wei sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka itu benar. Itu bahkan lebih dibesar-besarkan dari apa yang dikatakan Yan Wei. Dia sebenarnya memanggil Bis Emperor di sini sebagai saudara. Setelah beberapa lama, Suge Mingyang kembali sadar dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Saudara Qin, Apa yang terjadi? Karakterku bagus. Qin Fei Yang mengangkat bahu dan berkata, Karakter yang bagus. Sudut mulut Suge Mingyang bergerak-gerak. Hanya hantu yang akan mempercayai alasan buruk seperti itu. Dia melirik Yan Wei dan berkata, Kamu bilang kamu ditangkap oleh Qin Fei Yang di lantai pertama. Iya. Yan Wei mengangguk. Kaisar binatang buas ini membantunya. Saya pikir mereka pasti telah mencapai kesepakatan dengan Qin Fei Yang. Karena kamu ditangkap di lantai pertama, Kamu seharusnya memasuki lantai dua bersama Qin Fei Yang. Meskipun kamu di penjara, Kamu dapat mendengar gerakan-gerakan di luar. Apakah kamu mendengar sesuatu hari ini? Suge Mingyang berkata diam-diam. Aku samar-samar mendengar kalau itu sepertinya ada hubungannya dengan penjaga. Pikir Yan Wei. Wali. Suge Mingyang semakin bingung. Bukankah ular piton raksasa itu sudah mati? Bagaimana ini bisa berhubungan dengan penjaga? Tunggu. Mungkinkah penjaga baru telah muncul? Dan penjaga ini memiliki hubungan dekat dengan Qin Fei Yang. Jika itu masalahnya, Itu akan berdampak buruk. Sepertinya dia tidak bisa berselisih dengan Qin Fei Yang dalam keajaiban. Yan Wei bertanya dengan tenang, Tuan muda, kemana kita akan membawa Qin Fei Yang sekarang? Suge Mingyang tersenyum dan berkata, Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Yan Wei mengangguk. Jika Suge Mingyang curiga, Dia tidak bertanya lebih jauh. Suge Mingyang merenung sejenak dan berkata dalam hati, Setelah Qin Fei Yang menangkapmu, Dia menginterogasimu tentang apa? Berita tentang ibunya, kakeknya, Lin Yi Yi, dan putri Duyung. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Kata Yan Wei. Tentu saja tidak. Karena hal-hal ini hanya diketahui oleh saya dan nenek moyang saya. Kata Suge Mingyang. Lalu di mana mereka? Yan Wei penasaran. Tapi kemudian, Dia buru-buru berkata, Tuan muda, Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya lupa aturannya. Jangan tanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan. Karena kamu sangat setia padaku dan leluhurku, Tidak ada salahnya memberitahumu. Lin Yi Yi dan putri Duyung sekarang berada di laut reinkarnasi. Kata Suge Mingyang. Adapun ibu dan kakek Kinfei Yang, Dia tidak menyebutkan sepatah katapun. Lautan reinkarnasi. Yan Wei curiga. Iya, mereka sekarang adalah murid guruku, Yang berarti mereka adalah adik perempuanku. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tuanku memiliki dendam terhadap Kinbatian. Guru menerima mereka sebagai murid. Di permukaan, Dikatakan bahwa dia menyukai bakat mereka, Tetapi kenyataannya, Itu adalah untuk berurusan dengan Kinfei Yang. Suge Mingyang tertawa. Berurusan dengan Kinfei Yang. Yan Wei curiga. Iya. Pikirkanlah, Keduanya adalah wanita yang paling dicintai Kinfei Yang. Betapa menariknya membiarkan mereka dan Kinfei Yang saling membunuh. Kata Suge Mingyang. Jadi begitu. Langkah Tuan Muda sungguh brilian. Yan Wei tertawa diam-diam. Suge Mingyang melambaikan tangannya dan berkata, Ini bukan ideku. Ini ide tuanku. Tuan Muda, Saya tidak menyangka Anda memiliki seorang guru. Saya sangat terkejut. Dia pasti sangat kuat. Kata Yan Wei. Tentu saja. Ini semua berkat tuanku sehingga leluhurku dan aku bisa berada di tempat kita sekarang ini. Jika ada kesempatan, Saya akan memperkenalkan Anda kepada guru saya. Pada saat itu, Anda dapat dengan mudah mendapatkan beberapa objek dan teknik ilahi. Suge Mingyang berkata diam-diam. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Muda. Di masa depan, Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda dan pengajar negara. Yan Wei sangat terkejut dan dengan cepat mengucapkan terima kasih secara diam-diam. Suge Mingyang diam-diam tertawa dan berkata dengan penuh penghargaan, Tidak buruk, tidak buruk. Pantas saja leluhurku sangat menyukaimu meskipun kultifasimu sangat lemah. Kultifasi saya memang sedikit lemah. Yan Wei tersenyum malu. Kultifasi itu tidak penting. Yang penting kesetiaan. Selama kamu setia, Saya jamin masa depan yang menjanjikan. Kata Suge Mingyang. Ya ya ya. Yan Wei mengangguk lagi dan lagi. Suge Mingyang tersenyum bangga dan tidak mengatakan apapun lagi. Yan Wei melihat punggung Suge Mingyang, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia berkata kepada Qin Fei Yang, Tuan Muda, saya bertanya kepada Suge Mingyang. Lin Yi dan yang lainnya memang berada di Laut Reinkarnasi. Bagaimana dengan ibu dan kakekku? Qin Fei Yang merasa segar dan berkata diam-diam. Dia tidak mengatakannya, dan saya tidak berani bertanya lebih banyak. Kata Yan Wei. Sangat bagus. Cobalah untuk tidak bertanya. Apa lagi yang dia katakan? Kata Qin Fei Yang. Dia juga mengatakan bahwa leluhur iblis dan leluhurmu punya dendam. Dan leluhur iblis menerima Lin Yi dan yang lainnya sebagai murid untuk membiarkan kalian saling membunuh. Kata Yan Wei. Bajingan sialan. Qin Fei Yang mengutup dan berkata diam-diam, Apakah Lin Yi dan yang lainnya tahu tentang ini? Yan Wei berkata, Mendengarkan Suge Mingyang, mereka seharusnya tidak tahu. Ngomong-ngomong, Suge Mingyang juga mengatakan bahwa jika ada kesempatan, Dia akan merekomendasikan saya ke demon leluhur. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Meski agak berbahaya, Menurutku ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena dengan cara ini, Aku bisa mengetahui sarang leluhur iblis. Mungkin aku bahkan bisa mengetahui detail dari leluhur iblis. Yan Wei berkata diam-diam. Tidak. Qin Fei Yang menolak dengan tegas. Yan Wei telah melakukan banyak hal untuknya. Dia tidak bisa membiarkan Yan Wei mengambil risiko sebesar itu lagi. Yan Wei terdiam beberapa saat dan diam-diam tersenyum. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini nanti. Waktu berlalu hari demi hari. Sepanjang jalan, ketiganya bertemu banyak binatang buas. Tapi tanpa kecuali, mereka semua memberi jalan ketika melihat Qin Fei Yang. Akhirnya, setengah bulan kemudian, di pagi hari, sebuah ngarai besar muncul di hadapan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Ngarai itu dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, mengjulang tinggi hingga ke awan. Hanya ada satu pintu masuk dan keluar yang sempit. Dan ada binatang buas di mana-mana. Yang terendah adalah kaisar binatang bintang sembilan. Ada tidak kurang dari selusin kaisar binatang buas perang. Belum lagi orang biasa. Bahkan seorang panglima perang akan kesulitan untuk mendekati ngarai. Namun di bawah kepemimpinan Qin Fei Yang, ketiganya melewati pegunungan tanpa hambatan dan sampai di pintu masuk ngarai. Melihat Su Ge Ming Yang berhenti, Qin Fei Yang berkata dengan curiga, kamu ingin membawaku kesini. Iya. Su Ge Ming Yang mengangguk. Yan Wei juga memandangi ngarai di depannya dengan rasa ingin tahu. Su Ge Ming Yang berkata lagi, tempat ini sebenarnya ada hubungannya denganmu. Koneksi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ikutlah denganku. Su Ge Ming Yang tersenyum misterius dan memimpin dengan melangkah ke ngarai. Yan Wei mengikuti di belakangnya. Qin Fei Yang melihat ke belakang Su Ge Ming Yang dan mengikutinya. Hem. Ketika dia melangkah ke pintu masuk, dia langsung terpana. Dia tiba-tiba merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Mengikuti di belakang Su Ge Ming Yang, dia akhirnya memasuki ngarai melalui pintu masuk yang panjang dan sempit. Ngarai di depannya lebarnya beberapa mil dan datar. Di ngarai, tidak ada pohon tinggi. Tanahnya ditutupi rumput liar hijau dan bunga-bunga liar yang bermekaran terlihat di mana-mana. Dan di tengah ngarai, terdapat sebuah danau yang luasnya sekitar setengah mil. Permukaan danau tenang dan airnya sangat jernih. Tempat ini bisa dikatakan memiliki pemandangan yang menyenangkan dan sangat cocok bagi masyarakat untuk memupuk pikiran dan jiwa di sini. Tapi di waktu yang sama, Qin Fei Yang merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan di hatinya menjadi semakin kuat. Mengapa aku merasa seperti ini? Qin Fei Yang melirik ke arah ngarai, matanya penuh kecurigaan. Tunggu. Ngarai. Arah Tenggara. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, bukan? Qin Fei Yang tiba-tiba teringat bahwa Zhao Tai Lai juga menemukan ngarai di arah Tenggara. Adapun jaraknya. Zhao Tai Lai mengatakan itu akan memakan waktu tiga hari, tapi itu berdasarkan kecepatan Zhao Tai Lai sendiri. Bagaimanapun, Zhao Tai Lai adalah seorang dewa perang. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Qin Fei Yang, dewa semu. Dengan kata lain. Kemungkinan besar inilah ngarai yang disebutkan Zhao Tai Lai. Tapi, mungkinkah ada suatu kebetulan seperti itu? Dia buru-buru menarik Zhao Tai Lai keluar dari kastil dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah berkultivasi dengan baik? Hem. Suge Mingyang memandang Zhao Tai Lai dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia memang berhasil menembus alam dewa perang. Saya telah berkultivasi dengan baik. Zhao Tai Lai menganggup ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, lihat ngarai ini, apakah tempat ini sama dengan ngarai yang anda lihat? Zhao Tai Lai melirik ke arah ngarai dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata, Tuan Muda, iya. Sebenarnya itu tempat yang sama. Qin Fei Yang bergumam, menoleh untuk melihat Suge Mingyang, dan berkata, kamu membawaku ke sini, apakah karena segel itu? Kamu sebenarnya tahu tentang keberadaan segel itu. Suge Mingyang tercengang. Yan Wei mengirimkan transmisi suara, Tuan Muda, Zhao Tai Lai ini pernah ke tempat ini sebelumnya. Jadi begitu. Suge Mingyang tiba-tiba mengerti dan menganggup, Anda menebak dengan benar, saya di sini untuk mendapatkan segel ini. Karena kamu di sini untuk mendapatkan segel ini, maka kamu pasti tahu apa yang di segel di sini. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Kata Suge Mingyang. Apa itu? Qin Fei Yang bertanya. Ini sebuah rahasia. Suge Mingyang tersenyum misterius, berbalik dan memimpin Yan Wei menuju danau. Qin Fei Yang dan Zhao Tai Lai saling memandang dan mengikuti dengan langkah besar. Zhao Tai Lai berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, aura anjing laut itu berasal dari danau itu, tetapi saya telah mencari ke seluruh danau dan tidak dapat menemukan sumber anjing laut itu. Suge Mingyang pasti tahu. Kita hanya perlu mengikutinya. Kata Qin Fei Yang. Mereka berempat datang ke danau satu demi satu. Qin Fei Yang memandangi danau dan tatapannya sedikit bergetar. Saat dia datang ke danau, rasa keakraban yang merasuki hatinya langsung menjadi sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan, darah lebih kental dari air. Ini. Tangannya perlahan mengepal, dan ada sedikit kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Tuan Muda, ada apa denganmu? Zhao Tai Lai memandang Qin Fei Yang dengan heran. Inilah aura leluhurku. Qin Fei Yang berkata dengan penuh semangat. Memang ada aura anjing laut di danau itu. Pemilik aura, menurut penilaiannya, adalah leluhurnya, Kai Sarkin. Dengan kata lain. Segel di sini ditinggalkan oleh leluhurnya. Kai Sarkin. Tubuh Zhao Tai Lai dan Yan Wei sedikit gemetar, dan mereka tiba-tiba memandang ke danau dengan tidak percaya. Namun Suge Mingyang tidak terkejut sama sekali. Jelas sekali. Dia sudah tahu. Qin Fei Yang menenangkan gejolak di hatinya, menoleh untuk melihat Suge Mingyang dan bertanya, Inikah asal usul yang Anda sebutkan kepada saya? Ya, 1728. Apa sebenarnya yang disegel di sini? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Suge Mingyang berkata, kamu akan mengetahuinya secara alami nanti. Zhao Tai Lai melirik Suge Mingyang dan mengirimkan suaranya, Tuan muda, hati-hati. Mungkin ada jebakan di dalam. Aku tahu. Qin Fei Yang diam-diam menjawab dan menundukkan kepalanya untuk mengamati danau. Karena segel ini ditinggalkan oleh Nenek Moyang, maka benda yang ada di telaga ini pasti disegel oleh Nenek Moyang sendiri. Nenek Moyang memerintah dunia dengan kebajikan dan kasih sayang. Tidak mungkin dia menyegel seseorang atau benda di sini tanpa alasan. Jadi, hal itu bisa dilihat. Apa yang disegel di sini jelas bukan hal yang baik. Tunggu. Metre itu milik Nenek Moyang. Apakah Suge Mingyang membawanya ke sini untuk memintanya membantu membuka segel? Dan semua yang dilakukan Suge Mingyang diperintahkan oleh leluhur iblis misterius. Mungkinkah benda yang disegel di sini berhubungan dengan leluhur iblis? Memikirkan hal ini. Wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, Zhao Tai Lai, ayo pergi. Ya. Zhao Tai Lai menjawab dengan hormat. Pergi. Suge Mingyang sedikit terkejut. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, kemana kita akan pergi? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, saya tidak tertarik dengan tempat ini. Tidak tertarik. Ini adalah segel yang ditinggalkan leluhurmu. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang dia segel? Suge Mingyang tercengang. Qin Fei Yang berhenti, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tanpa menoleh, dia berkata, karena segel yang ditinggalkan leluhur maka saya harus pergi. Suge Mingyang mengangkat alisnya dan melihat ke belakang Qin Fei Yang. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi sadar dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah menebak sesuatu. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu tebakanku, apakah itu benar atau salah? Suge Mingyang mengerutkan kening dan berkata, benar atau salah, salah atau benar, apakah itu penting? Tentu saja. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Seseorang disegel di sini. Suge Mingyang merenung sejenak dan mengertakkan gigi. Leluhur iblis. Qin Fei Yang bertanya. Jadi menurutmu yang disegel di sini adalah tuanku? Suge Mingyang tercengang. Bukan begitu. Qin Fei Yang berbalik dan melihat ekspresi Suge Mingyang. Tidak. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang yang disegel di sini ada hubungannya dengan Mutianyang. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Jawaban ini terlalu tidak terduga. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Mutianyang sebenarnya memiliki adik laki-laki bernama Mutianjun. Mutianjun ini juga dewa perang. Kekuatan dan karakternya mirip dengan Mutianyang. Dia mendominasi dan membunuh orang tanpa ragu-ragu. Saat itu, orang ini terluka parah oleh leluhurmu dan disegel. Kali ini aku membawamu ke sini untuk mengakhiri hidup orang ini sepenuhnya. Kata Suge Mingyang. Mutianjun. Qin Fei Yang bergumam. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tidak ada catatan tentang hal itu bahkan dalam buku-buku kuno terkait. Suge Mingyang berkata, Anda pasti berpikir jika Mutianjun benar-benar ada di dunia ini, maka buku sejarah istana kekaisaran pasti akan mencatatnya. Qin Fei Yang mengangguk. Biar ku beritahu, memang ada buku sejarah yang mencatat informasi tentang Mutianjun. Suge Mingyang berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Mengapa saya tidak melihatnya? Suge Mingyang berkata, Anda tidak melihatnya karena buku sejarah ini tidak disembunyikan di istana kekaisaran, tetapi di tangan leluhur saya. Qin Fei Yang berkata, Desas-desus itu salah, tetapi melihat berarti percaya. Saya tahu Anda akan mengatakan itu, Jadi sebelum saya pergi, saya secara khusus menemui leluhur saya dan meminta buku sejarah itu. Dan buku ini ditulis oleh leluhurmu, Kaisar Qin sendiri. Setelah mengatakan itu, Suge Mingyang mengeluarkan sebuah buku dari Tas Kian Kun miliknya. Buku itu telah diperlakukan secara khusus dan tidak akan rusak bahkan setelah puluhan ribu tahun. Sepertinya itu baru. Ditulis oleh leluhurku. Qin Fei Yang melihat buku di tangan Suge Mingyang dan matanya sedikit bergetar. Informasi tentang Mutian Jun tercatat di halaman 52 dan 53. Coba lihat sendiri. Suge Mingyang melemparkan buku itu ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil buku itu dan membuka halaman pertama, yang penuh dengan kata-kata kecil. Setelah identifikasi yang cermat, ia menemukan bahwa kata-kata di dalamnya memang ditulis oleh leluhurnya. Dia segera membuka halaman 52. Hal pertama yang dilihatnya adalah kata, Mutian Jun. Di bawahnya adalah pengenalan identitas Mutian Jun dan semua perbuatan jahatnya. Bahkan cara Mutian Jun menyegelnya tercatat dengan jelas. Zhao Tai Lai juga berjalan ke arah Qin Fei Yang, memandang Suge Mingyang dengan waspada sambil membaca isinya. Setelah memeriksa dengan cermat, Qin Fei Yang menutup bukunya dan melihat ke danau, merasa emosional. Kebaikan nenek moyangnya sungguh di luar jangkauannya. Suge Mingyang tidak berbohong. Orang yang disegel di sini memang Mutian Jun. Saat itu, Mutian Jun diam-diam menyerang salah satu bawahan leluhurnya dan memenggal kepalanya. Ketika leluhurnya mengetahui hal ini, dia sangat marah. Dia datang ke sini dan bertarung dengan Mutian Jun selama sehari semalam, akhirnya melukai jiwa ilahi Mutian Jun. Awalnya, Mutian Jun akan mati, tetapi leluhur berpikir bahwa surga itu berbudiluhur dan melepaskan sisa jiwa Mutian Jun. Dan dia tidak menghancurkan tubuh ilahi Mutian Jun dan menyegelnya di sini. Dengan kata lain, yang disegel di sini hanyalah tubuh ilahi tanpa kesadaran dan jiwa. Dia membunuh bawahannya, tapi dia masih melepaskan jejak jiwa Mutian Jun. Kebaikan Kaisar Qin memang pantas untuk reputasinya. Zhao Tai Lai juga menghela nafas. Meskipun saya sangat menghormati leluhur saya, saya sangat tidak setuju dengan hal ini. Orang jahat harus dihukum. Kebaikan hanya akan membuat mereka semakin merajalela. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Suge Ming Yang mengangguk. Jangan mengipasi apinya. Meskipun Mutian Jun memang pantas untuk dibunuh, ini hanyalah tubuh ilahi. Menurutku tidak masalah apakah itu dihancurkan atau tidak. Kata Qin Fei Yang. Salah. Kata Suge Ming Yang. Apa yang salah? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidakkah kamu melihat catatan sejarah bahwa Mutian Jun masih memiliki jejak jiwanya di dunia? Sejujurnya, tuanku sudah lama mencari keberadaan jiwa Mutian Jun. Menurut tuanku, jiwa Mutian Jun telah bersembunyi di keluarga mu di benua yang terlupakan. Dan sekarang, kemungkinan besar itu ada di tangan Mutian Yang. Dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, jiwa Mutian Jun telah diperbaiki, dan sekarang menjadi jiwa ilahi yang lengkap. Tahukah kamu seberapa besar ancaman jiwa ilahi yang utuh bagi kita? Suge Ming Yang berkata dengan suara yang dalam. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap ketika mendengar ini. Suge Ming Yang berkata lagi, tahukah Anda tujuan terbesar Mutian Yang memasuki keajaiban kali ini? Untuk menyelamatkan tubuh ilahi Mutian Jun. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Mutian Jun bukan hanya adiknya, tapi kekuatannya juga setara dengannya. Ketika tubuh ilahi Mutian Jun dibebaskan dan menyatu dengan jiwa ilahinya, Mutian Jun akan bangun dan langsung pulih ke kondisi puncaknya. Ada satu hal lagi yang saya khawatir Anda tidak mengetahuinya. Mutian Yang juga memiliki artefak yang menantang surga. Kata Suge Ming Yang. Saya sudah melihatnya. Kata Qin Fei Yang. Kamu sudah melihatnya. Suge Ming Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Itu bukan intinya. Kata Qin Fei Yang. Suge Ming Yang menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan berkata, karena kamu mengetahuinya, maka kamu juga harus memahami bahwa ketika Mutian Jun bangkit kembali, Qin besar tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Qin Fei Yang terdiam. Oleh karena itu, kita harus menghancurkan tubuh ilahi Mutian Jun sebelum Mutian Yang tiba. Dengan cara ini, jiwa ilahi Mutian Jun hanya dapat menemukan seseorang untuk dimiliki. Tetapi sangat sulit menemukan seseorang yang setara dengannya di dunia saat ini. Tentu saja, itu bukan tidak mungkin. Namun, mereka yang setara dengannya tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan dia memilikinya. Jika pihak lain menolak, dia mungkin gagal menguasainya dengan paksa. Saya rasa Mutian Jun tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Jadi aku yakin ketika dia merasuki seseorang, dia pasti akan menemukan seseorang yang lebih lemah darinya. Dengan cara ini, meskipun dia berhasil, dia tidak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kita tidak akan terlalu pasif. Kata Zuge Ming Yang. Qin Fei Yang terdiam. Zhao Tai Lai merenung sejenak dan mengirimkan suaranya, Tuan Muda, apa yang dia katakan masuk akal? Apakah kamu tidak punya master? Itu hanya Mutian Yang, Mutian Jun. Apa yang kamu takutkan? Qin Fei Yang menatap Zuge Ming Yang dan berkata dengan ringan. Zuge Ming Yang berkata, Tuan ku memang sangat kuat, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Aku pernah mendengar legenda bahwa leluhur iblis dan naga iblis dibunuh satu demi satu. Menurutku ini bukan legenda. Bahkan jika leluhur iblis masih hidup, dia seharusnya hanya berada dalam kondisi jiwa yang tersisa sekarang. Kata Qin Fei Yang. Zuge Ming Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, dari siapa kamu mendengarnya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama, saya tidak ingat. Zuge Ming Yang memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi rumit. Bos, menurutku sepupu mu Luzeng mengatakan itu. Suara faksu tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Sepupu. Qin Fei Yang tercengang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, tatapannya bergetar. Sepertinya Luzeng lah yang mengatakan itu. Saat itu, rumor ini disebutkan, itu karena teknik jiwa darah. Dia ingat saat itu. Wang Yang Feng dan orang-orang di desa dikendalikan oleh teknik jiwa darah. Menurut Luzeng, teknik jiwa darah diciptakan oleh leluhur iblis. Leluhur iblis pernah menggunakan teknik jiwa darah ini untuk memperbudak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan masalah. Pada akhirnya, dua dewa perang muncul dan memasang jebakan pembunuhan untuk membunuh leluhur iblis. Untuk membalaskan dendam tuannya, naga iblis pun mulai melakukan kejahatan di mana-mana. Akhirnya dipotong juga menjadi delapan bagian dan disegel di berbagai tempat. Sebelum naga iblis mati, untuk membalas dendam pada manusia, ia meneruskan teknik jiwa darah kepada semua orang yang berada di bawah kendalinya pada saat itu. Oleh karena itu, teknik jiwa darah telah diturunkan hingga hari ini. Saat pertama kali mendengar rumor ini, Qin Fei yang mengira itu hanya legenda sederhana, jadi dia tidak menganggapnya serius. Jadi dia perlahan melupakannya. 1729 Dengan kata lain, semua yang dikatakan Lu Zheng sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Tunggu. Tiba-tiba, jejak kebingungan muncul di mata Qin Fei Yang. Apa yang dikatakan Lu Zheng telah terkonfirmasi? Apakah itu berarti Lu Zheng mengetahui yang sebenarnya? Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang menoleh ke Zhao Tai Lai dan berkata, tunggu aku di sini, aku akan pergi ke harta karun luar angka saling Yun Fei. Oke. Zhao Tai Lai mengangguk. Qin Fei Yang melintas dan muncul di atas gunung. Dia memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Kemudian dia muncul di tepi sungai. Dia melihat Lu Zheng duduk bersila di atas batu biru, memancing tanpa suara. Bagaimana kemajuannya? Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di samping Lu Zheng. Dia bertanya sambil tersenyum. Lu Zheng tersenyum dan berkata, Kaisar Buaya telah memberitahuku bahwa kamu dan Li Jian memahami misteri menjadi dewa. Aku mendapat banyak manfaat. Qin Fei Yang berkata, sepertinya kita akan segera memiliki dewa palsu lainnya. Bagaimana bisa semudah itu? Lu Zheng tersenyum pahit dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kuharap kau tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa itu? Lu Zheng bingung. Qin Fei Yang bertanya, apakah anda ingat asal mula teknik jiwa darah yang anda ceritakan kepada saya? Asal usul teknik jiwa darah. Lu Zheng tercengang. Dia mencoba mengingat sejenak dan berkata, sepertinya aku sudah memberitahumu. Leluhur iblis dan naga iblis yang kamu sebutkan sekarang telah dikonfirmasi. Mereka benar-benar ada. Katakan padaku, apakah ini suatu kebetulan? Qin Fei Yang bertanya, apa maksudmu? Lu Zheng memandang Qin Fei Yang dengan wajah bingung. Qin Fei Yang berkata, anda harus tahu apa yang saya maksud. Lu Zheng berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Kamu curiga aku berbohong padamu. Lin Yi, putri Du Yung, ibu, dan bahkan kakek terlibat dengan leluhur iblis. Bukankah aku harus mencurigai mu? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Lu Zheng tiba-tiba tersenyum dan berkata, jadi menurutmu aku tahu yang sebenarnya tapi menyembunyikannya darimu dan tidak memberitahumu. Bukan begitu. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepupu, aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa aku benar-benar tidak tahu. Saat aku memberitahumu tentang Demon Alpha dan Demon Dragon, itu murni karena teknik jiwa darah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kamu masih tidak percaya padaku. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Sebelum saya mengetahui bahwa leluhur iblis dan naga iblis benar-benar ada, saya juga mengira mereka hanyalah legenda. Kata Lu Zheng. Qin Fei Yang melihat ekspresi Lu Zheng. Tidak ada jejak penipuan, jadi dia bertanya, apakah sepupu besar tahu? Bagaimana saya tahu? Kamu harus bertanya padanya. Tapi kamu harus siap secara mental. Bahkan jika kakak mengetahuinya, dia mungkin akan menyembunyikannya darimu seperti kakek kedua dan yang lainnya. Kata Lu Zheng. Aku bukan anak kecil lagi. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Bukankah menurutku juga begitu? Tetapi di mata mereka, kami adalah anak-anak. Saya khawatir kami tidak dapat menahan tekanan. Lu Zheng menghela nafas dan tersenyum lagi, tetapi tanpa mengandalkan mereka, tidak bisakah kita menemukan kebenarannya? Meski masih jauh dari kebenaran, setidaknya kita punya petunjuk utama. Bukankah begitu? Kami. Jangan mengambil pujian. Akulah yang selalu menyelidikinya. Oke. Anda bersembunyi di sini untuk berkultivasi. Qin Fei Yang terdiam. Apakah ada perbedaan antara saudara laki-laki? Kredit Anda juga kredit saya. Lu Zheng berkata dengan ketidakpuasan. Baik. Itu semua berkatmu. Ayolah, pahlawan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya. Kemudian, dia meninggalkan benda suci spasial dan muncul di ngarai. Zuge Ming Yang bertanya, Saudara Qin, bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang melihat ke danau dan berkata, apakah hanya saya yang bisa membuka segel di sini? Mata Zuge Ming Yang berkilat dan dia berkata dengan cemas, Mu Tianyang pasti punya cara untuk memecahkannya. Kita harus mendahului dia. Mu Tianyang. Qin Fei Yang bergumam. Saudara Qin, kami benar-benar tidak ragu-ragu dalam masalah ini. Kami harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Desak Zuge Ming Yang. Haha. Qin Fei Yang tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Zuge Ming Yang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, menurutku tujuanmu membawaku ke sini tidak sesederhana itu. Lihat apa yang kamu katakan. Apa tujuan lain yang bisa saya miliki? Zuge Ming Yang tidak senang. Apakah kamu tahu? Di masa lalu, saya memiliki perjanjian dengan Mu Tianyang. Saya tidak dapat memahami perjanjian ini. Tapi barusan, aku memikirkannya dengan hati-hati sebentar. Setelah menghubungkan sebab dan akibat, aku tiba-tiba mengerti. Kata Qin Fei Yang. Perjanjian apa? Zuge Ming Yang curiga. Saat itu, Mu Tianyang meminta saya melakukan sesuatu untuknya setelah memasuki reruntuhan ilahi. Saya pikir itu seharusnya untuk Mu Tianjun ini. Qin Fei Yang tersenyum. Pertanyaan ini telah lama membingungkannya. Di masa lalu, ketika dia lemah, Mu Tianyang memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Dan bahkan memberinya kitab suci alkimia. Sekarang, kebenaran akhirnya terungkap. Yang dilakukan Mu Tianyang hanyalah melatihnya dan membuatnya lebih kuat secepat mungkin. Kemudian, mereka akan memasuki reruntuhan dewa bersama-sama dan membantu Mu Tianyang melarikan diri. Dan siapakah Mu Tianyang? Jika Mu Tianyang benar-benar memiliki kemampuan untuk membuka segel, mengapa dia melatihnya? Karena itu, hanya ada satu penjelasan. Dia satu-satunya yang bisa membuka segel di sini. Tapi sekarang, Zuge Mingyang berkata bahwa Mu Tianyang pasti punya cara untuk membuka segelnya. Dia jelas-jelas berbohong. Lalu ada masalah. Mengapa Zuge Mingyang berbohong padanya? Dan mengapa dia begitu ingin membuka segelnya? Ada banyak cerita di balik ini. Pada saat yang sama, mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Zuge Mingyang juga menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Mu Tianyang dan Qin Fei Yang sebenarnya memiliki kesepakatan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah apa yang dia katakan sebelumnya mengungkapkan masalahnya? Bajingan ini sangat sulit untuk dihadapi. Zuge Mingyang tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Kamu pasti merasa bersalah. Jangan bertele-tele. Mengapa kamu ingin aku membuka segel ini? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menatap Zuge Mingyang. Zuge Mingyang menatap Qin Fei Yang. Matanya berkedip. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Berbicara tentang ini. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata-kata demi kata, saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Anda masih harus membuka segelnya. Kamu ingin mengancamku lagi. Kata Qin Fei Yang. Saya tidak ingin mengancam Anda. Tetapi jika kamu memaksaku, aku tidak keberatan melakukannya. Kamu harus berpikir jernih. Kamu tidak akan kehilangan apapun jika membuka segelnya. Jika kamu tidak melanggarnya, aku khawatir kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Kata Zuge Mingyang. Bahkan jika aku membantumu membuka segelnya sekarang, maukah kamu membiarkan Lin Yi dan yang lainnya pergi? Jangan mengira aku bodoh. Kecuali kamu membawa Lin Yi dan Putri Duyung kepadaku sekarang, kata Yang Ming. Kata Qin Fei Yang. Zuge Mingyang berkata dengan marah, mereka tidak berada dalam keajaiban sekarang. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Itu urusanmu. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Wajah Zuge Mingyang tiba-tiba menjadi muram. Desir. Namun, pada saat ini, temperamen dan nafas Zuge Mingyang tiba-tiba berubah. Qin Fei Yang akrab dengan nafas ini. Itu adalah leluhur iblis yang tersembunyi di tubuh Zuge Mingyang. Melihat ini, Zhao Tai Lai segera berdiri di depan Qin Fei Yang, menatap Zuge Mingyang saat ini dengan wajah waspada. Zuge Mingyang melirik Zhao Tai Lai dan tidak menatap matanya. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, teman kecil, sudah lama tidak bertemu. Suaranya juga menjadi berbeda. Kamu akhirnya mau keluar. Qin Fei Yang mencibir. Awalnya aku tidak ingin keluar, tapi kamu terlalu sulit untuk dihadapi. Aku hanya bisa melakukannya sendiri. Kata Zuge Mingyang. Tepatnya, leluhur iblislah yang berbicara. Qin Fei Yang mencibir, kamu ingin aku membantumu membuka segel ketika kamu keluar. Meskipun aku tidak banyak berhubungan denganmu, aku mengenalmu. Pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk mengambil inisiatif membantuku. Jadi, aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk membuatmu patuh. Kata leluhur iblis. Kalau begitu, ayo. Qin Fei Yang mendengus dingin. Ledakan. Sebelum suaranya turun, Zhao Tai Lai melepaskan auranya dan siap bertarung. Leluhur iblis melirik Zhao Tai Lai dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Zhao Tai Lai tidak mempercayai omong kosongnya dan masih waspada. Leluhur iblis melambaikan tangannya, dan cahaya ilahi putih menyapu dari antara kedua alisnya. Saat muncul di kehampaan, itu adalah batu kristal. Ukuran batu kristal itu kira-kira sebesar telur. Itu sangat jernih dan berkedip-kedip dengan cahaya kabur. Dan di dalam batu kristal itu, ada sepasang sayap emas. Kelihatannya familiar. Qin Fei Yang melihat sepasang sayap, alisnya penuh kecurigaan. Leluhur iblis berkata, ini adalah sayap Putri Duyung. Apa? Kamu benar-benar mengambil sayapnya. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Dia memiliki kesan mendalam terhadap sepasang sayap ini. Itu muncul ketika Putri Duyung menerima warisan di tanah suci klan Putri Duyung. Saya tidak mengambilnya, saya hanya menyegelnya sementara di batu kristal ini. Namun, jika kamu tidak mendengarkan, aku mungkin akan menghancurkan sepasang sayap ini saat aku marah. Kamu mungkin tidak tahu betapa pentingnya sepasang sayap ini bagi Putri Duyung. Terutama sepasang sayap emas ini. Setelah sayapnya hancur, Putri Duyung akan mengikuti. Ngomong-ngomong soal. Leluhur iblis tidak melanjutkan, dan senyuman muncul di matanya. Apakah dia akan mati? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan mati. Tapi bakatnya akan hilang dengan sepasang sayap ini. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang cacat dengan bakat biasa-biasa saja. Kultifasimu pernah dilumpuhkan dan diusir dari ibu kota ke Kaisaran. Menurutku, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana rasanya bakatmu dilumpuhkan. Tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa jika bakat Putri Duyung dilumpuhkan, dia akan lebih menderita daripada kamu. Karena, demi pria yang dicintainya, dia telah berusaha keras untuk berkultivasi. Dia ingin menjadi lebih kuat, tetap berada di sisi pria ini, membantunya, dan merawatnya. Untuk ini, dia bisa membayar berapapun harganya. Pikirkanlah, begitu dia kehilangan bakatnya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan putus asa, dia tidak akan berdaya. Dia tidak akan melihat harapan dan merasa bahwa dia tidak lagi layak untuk pria itu. Pada akhirnya, dia mungkin berpikir tentang kematian. 1730. Tercelah, tidak tahu malu. Beri aku sayapnya. Kinfei yang sangat marah saat dia menerkam kristal yang melayang di udara. Namun, dengan lambayan tangannya, kristal itu langsung mendarat di tangannya. Melihat Kinfei yang hendak menerkam leluhur iblis, Zhao Tailei buru-buru melangkah maju dan menariknya kembali, berteriak, Tuan muda, tenang. Kinfei yang mendarat di tanah dan menatap leluhur iblis dengan mata merah. Aku pikir kamu tahu siapa pria yang dicintai Putri Duyung tanpa aku memberitahumu. Leluhur iblis tertawa dan berkata. Tubuh Kinfei yang gemetar saat dia memegangi dadanya. Hatinya serasa ditusup pisau, sakitnya tak tertahankan. Tentu saja dia tahu siapa pria ini. Semua tahun-tahun ini, dia belum pernah bertemu Putri Duyung karena dia takut melibatkannya. Namun siapa sangka wanita konyol ini justru lari ke istana suci dan pada akhirnya dibawa pergi oleh leluhur iblis. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Kenapa dia begitu bodoh? Tidak bisakah dia tetap tinggal di lautan keputus asaan dan menunggu dia kembali? Leluhur iblis tertawa, Nak, putuskan. Diam. Siapa anakmu? Kamu tidak layak menjadi seorang penatua. Kinfei yang meraung. Mendesah. Jika kamu patuh, mengapa aku melakukan ini? Leluhur iblis menghela nafas. Kinfei yang memandangnya dengan murung, dan berkata, Saya punya syarat, berikan saya sayapnya, dan saya akan membantu Anda membuka segelnya. Tentu. Leluhur iblis mengangguk setuju tanpa memikirkannya. Berikan padaku sekarang. Kata Kinfei yang. Tidak masalah. Leluhur iblis mengangguk. Sangat mudah. Tidak mungkin ada konspirasi apapun, kan? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Salah. Saya percaya pada karakter anak ini. Leluhur iblis tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, kristal itu terbang dan tiba di depan Kinfei yang. Kinfei yang mengangkat tangannya dan memegang kristal itu. Melihat sayap emas di dalamnya, matanya menjadi lembut saat dia bergumam. Tunggu aku, aku pasti akan menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan tegas mengembalikan kristal itu ke laut Ki dan mengangkat kepalanya untuk melihat leluhur iblis. Dia menemukan aura dan kehadiran Sugei Ming yang telah berubah kembali. Jelas sekali. Leluhur Vien sudah mundur. Tuan benar-benar mempercayaimu. Dia benar-benar memberimu sayap terlebih dahulu. Sugei Ming yang mendengus. Kinfei yang tidak bertele-tele dan berkata, katakan padaku, bagaimana cara membuka segelnya. Sugei Ming yang berkata, gunakan jiwa naga ungu emas, darah naga ungu emas, dan kin naga ungu emas. Jadi aku membutuhkan tiga hal ini. Tidak heran kamu dan mutian yang begitu licik. Kata Kinfei yang. Tidak ada jalan lain. Siapa yang memintamu menjadi satu-satunya orang di dunia yang bisa membuka segelnya? Sejujurnya, terkadang aku cukup iri padamu. Kami berdua jenius di gritkin, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara kami? Sugei Ming yang cemberut. Surga yang terpilih. Kamu tidak layak. Kinfei yang tersenyum menghina dan melangkah menuju danau. Jika aku tidak layak, kan? Ada kilatan permusuhan di mata Sugei Ming yang, lalu mengikuti di belakang Kinfei yang menuju danau. Yan Wei telah mengikuti Sugei Ming yang sepanjang waktu, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda melakukan kesalahan. Jika dia bisa tetap diam, dia akan melakukan yang terbaik untuk tetap diam. Sugei Ming yang mengamati permukaan danau dan berkata, langkah pertama adalah menggunakan darah naga ungu emas untuk memanggil segel. Bagaimana? Kinfei yang bertanya. Sugei Ming yang berkata, teteskan saja darah naga ungu emas ke dalam danau. Kinfei yang memotong jarinya. Zhao Tai Lai tiba-tiba meraih tangan Kinfei yang dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, tunggu sebentar. Apa yang salah? Kinfei yang memandangnya dengan curiga. Sugei Ming yang dan Yan Wei juga bingung. Mu Tianyang memasuki tingkat kedua sebelum kita. Jika dia benar-benar ada di sini untuk Tuan Surgawimu, dia pasti akan datang ke sini sesegera mungkin. Jadi sebelum kita membuka segelnya, menurutku kita harus menggunakan Divine Sense kita untuk mencari di area terdekat. Kata Zhao Tai Lai. Kinfei yang berpikir sejenak dan mengangguk. Kamu sangat bijaksana. Ayo pergi dan melihatnya. Iya. Zhao Tai Lai membungkuk dan menjawab. Dia naik ke udara dan berdiri di atas ngarai, dan rasa ilahinya melonjak ke segala arah. Yan Wei berkata, Tuan muda, apakah Anda ingin melihatnya juga? Sugei Ming yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak, bawahan Saudara Kin sudah cukup. Yan Wei melirik Kinfei yang dan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut mereka akan mempermainkannya? Mu Tianyang dan Tuan Surgawimu adalah musuh kita bersama. Saudara Kin adalah orang yang sangat pintar. Bagaimana dia bisa mempermainkannya? Saudara Kin, kamu benar. Sugei Ming yang memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum. Kinfei yang tidak ingin berbicara dengannya sama sekali. Yan Wei tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Zhao Tai Lai menarik akal sehatnya dan mendarat di samping Kinfei yang. Dia berkata dengan hormat, Tuan muda, saya tidak menemukan jejak mereka, atau jejak benda dewa luar angkasa. Mereka seharusnya belum datang ke sini. Kinfei yang menganggup dan melihat ke danau. Tapi tiba-tiba, Zhao Tai Lai berkata dengan tenang, Tuan muda, sebenarnya, Saya menemukan benda dewa luar angkasa di puncak gunung di sisi kanan ngarai. Benar-benar. Kinfei yang bertanya diam-diam. Di permukaan, Tidak ada reaksi sama sekali. Zhao Tai Lai berkata diam-diam, Saya yakin itu pasti mutianyang. Sangat bagus. Menyenangkan jika semua orang ada di sini. Karena mereka semua menginginkannya, Maka aku akan memenuhi keinginan mereka. Kinfei yang melambaikan tangannya, Dan tetesan darah naga ungu emas terus-menerus menetes ke dalam danau. Darah naga ungu emas larut segera setelah masuk ke dalam air. Awalnya, Danau itu tidak bereaksi apapun. Tenang seperti biasanya. Namun seiring semakin banyaknya darah naga ungu emas yang mengalir ke danau, Riak-riak perlahan muncul di permukaan danau. Pada saat yang sama. Di puncak gunung di sisi kanan. Dalam kehampaan. Di dalam benda ilahi luar angkasa. Mutianyang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mu Qing, Wang Yuan Shan, Empat Markui Seilahi, Dan Kaisar Kekaisaran Matahari Surgawi dari dunia kura-kura hitam Berdiri berdampingan di belakang Mutianyang. Beberapa dari mereka, Termasuk Mutianyang, Menatap gambar di kehampaan di depan mereka. Pemandangan yang ditampilkan dalam gambar adalah danau tempat Kinfei yang berada. Tuanku, Setelah menunggu bertahun-tahun, Momen ini akhirnya tiba. Mu Qing tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ya, Saya pikir kita harus memohon pada Kinfei yang, Tapi saya tidak menyangka Su Ge Ming yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Dunia ini tidak dapat diprediksi, Itu benar. Mutianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Salah satu Markuisei ilahi tidak mengerti, Apa yang direncanakan Su Ge Ming yang dan Raja Iblis. Aku tidak tahu. Saat itu ketika Kinbatian menyegel saudara laki-laki saya yang kedua, Saya tidak ada di tempat kejadian. Setelah itu, Sisa jiwa saudara laki-laki saya yang kedua menemukan saya dan memberi tahu saya bahwa dia dalam masalah. Saat saya bergegas ke sini, Kinbatian sudah pergi. Jadi saya tidak tahu apa lagi yang dilakukan Kinbatian. Namun, Rencana Raja Iblis jelas tidak sederhana. Saat kita mendapatkan tubuh ilahi saudara keduaku, Jangan ragu dan segera mundur. Jika ada sesuatu, Tunggu sampai kita meninggalkan kehancuran ilahi. Kata Mutianyang. Iya. Semua orang menjawab dengan hormat. Mu Qing memandang Zhao Tai Lai di layar dan bertanya dengan curiga, Tuhanku, Apakah menurut Anda Zhao Tai Lai benar-benar tidak memperhatikan kita? Apakah menurutmu itu mungkin? Mutianyang tersenyum. Mu Qing berkata, Lalu mengapa dia tidak memberi tahu Su Ge Mingyang? Mutianyang tersenyum, Bukannya dia tidak ingin memberi tahu Su Ge Mingyang, Tapi Kinfei yang tidak ingin dia memberi tahu Su Ge Mingyang. Lalu mengapa Kinfei yang melakukan itu? Mu Qing mengerutkan kening. Apakah kamu tidak kenal Kinfei yang? Apakah menurutmu dia akan membiarkan Raja Iblis pergi setelah mengancamnya? Mu Tianyang mencibir. Apakah dia mencoba menimbulkan masalah? Kata Mu Qing. Itu benar. Semakin banyak orang, Situasinya akan semakin kacau. Dan inilah yang diinginkan Kinfei yang. Itulah kenapa aku bilang padamu jangan terlibat dengan mereka nanti. Kinfei yang bukan lagi anak muda dulu. Begitu dia mendapat kesempatan, Kita semua akan tamat. Kata Mu Tianyang. Huh. Jika bukan karena kita membutuhkan bantuannya untuk membuka segel di sini, Dia pasti sudah menjadi mayat. Mu Qing mendengus melalui hidungnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Fakta bahwa dia masih hidup hingga saat ini sebagian besar disebabkan oleh usahanya sendiri. Namun, Saat aku meninggalkan keajaiban dan kembali ke keluargamu, Aku akan menyatu dengan tubuhku. Bersama saudara keduaku, Bahkan sepuluh Kinfei yang tidak akan menjadi lawan kita. Mu Tianyang mengangkat sudut mulutnya, Dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Selama percakapan. Di luar, Pergerakan di danau semakin kencang. Riak-riak yang muncul mula-mula telah berubah menjadi ombak yang bergulung-gulung di danau. Guyuran. Akhirnya, Ombak di danau itu tingginya lebih dari seratus kaki, Menutupi langit dan bumi. Mereka menamparkan tepian danau hingga menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Ledakan. Sekitar sepuluh napas kemudian. Tiba-tiba, Terdengar suara teredam yang keras di danau yang bergejolak. Setelah itu, Aura menakutkan memicu gelombang setinggi seratus kaki, Menderu. Selesai. Kata Zuge Mingyang sambil menatap permukaan danau. Kinfei yang menarik lengannya, Dan kekuatan Dewa Palsu muncul, Dengan cepat menyembuhkan lukanya. Gemuruh. Auranya semakin kuat dan kuat. Bahkan Kinfei yang tidak tahan. Rasanya seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh menimpanya. Bahkan Grand Canyon mulai berguncang hebat. Tanah berangsur-angsur retak. Pegunungan di sekitarnya juga perlahan-lahan runtuh. Mundur. Kata Kinfei yang. Zao Tai Lai segera membawa Kinfei yang ke langit. Suge Mingyang tidak berani menunda, Dia membawa Yan Wei dan terbang ke Kinfei yang dan Zao Tai Lai. Kemudian mereka berempat menundukkan kepala dan menatap ke arah danau. Retakan. Gemuruh. Gerakannya menjadi semakin intens. Tiba-tiba. Gunung-gunung di sekitar ngarai semuanya runtuh dalam sekejap, Langsung mengubur danau tersebut. Debu dan asap mengepul membubung ke segala arah. Zuge Mingyang buru-buru melambaikan tangannya, Dan embusan angin tiba-tiba meniupkan debu dan asap yang mengisi kekosongan kekejauhan. Pemandangan di bawah sekali lagi ditampilkan di depan mata mereka. Tanah dalam radius ribuan mil retak. Retakan jurang dengan gila-gilaan menyebar ke ujung bumi. Dan di lokasi danau, lumpur dan kerikil terus melonjak. Sepertinya ada sesuatu yang merangkak naik dari tanah. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, Sebuah kepala besar muncul dari lumpur. Itu adalah kepala manusia, Tapi tidak terbuat dari daging dan darah. Itu diukir dari batu. Saat kepalanya terus keluar, Tubuh Kinfei yang tiba-tiba bergetar saat melihat wajah patung batu itu. Terima kasih telah menonton!